Salam, Tuan Song. Salam, Tuan Xie. Di Alun-Alun Dark Asura Hall, para praktisi bela diri melihat Song Si Yuan dan Xie Zizang tiba dan segera maju untuk menyambut mereka dengan hormat. Pertarungan antara Tusi Kiong dan Han Pu terhenti sementara. Pandangan semua orang tertuju pada Song Si Yuan dan Xie Zizang. Di masa depan, Sekte Persenjataan dan Sue Mao dapat beroperasi di benua Scarlet Tide seperti biasa. Song Si Yuan melanjutkan topik sebelumnya. Alian Si Suantian dan Kuil 8 Ekstrim tidak akan lagi menganggap mereka sebagai musuh. Kalian harus mematuhi keputusan Alian Si Suantian. Apakah saya sudah cukup jelas? Semua orang buru-buru mengangguk. Kala itu, ketika kelima kekuatan bekerja sama mengepung Sekte Persenjataan, Kuil Ekstrim ke-8 dari Alian Si Suantian lah yang diam-diam memimpin serangan. Karena Sekte Persenjataan tumbuh semakin kuat dan kecepatan terobosan Langye milik Sue Mao sangat mengejutkan, Kuil Ekstrim ke-8 Alian Si Suantian merasa tertekan. Mereka tidak ingin pasukan peringkat tembaga ketiga muncul di benua Scarlet Tide, jadi mereka diam-diam memerintahkan Sekte Persenjataan untuk menghadapi bencana. Setelah itu, pertempuran antara Kuil Ekstrim ke-8 Alian Si Suantian dan ras jahat Sekte Persenjataan menyebabkan keributan di benua Pasang Merah dan berlangsung lama. Pasukan bawahan seperti Dark Asura Hall secara alami mengikuti pimpinan dua pasukan peringkat tembaga dan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Mereka tahu betul keterikatan rumit antara Kuil Ekstrim-8 dari Alian Si Suantian dan Qin Lai dari Sekte Persenjataan. Mereka semula mengira bahwa setelah Qin Lai mundur ke benua Scarlet Tide, dia tidak akan pernah berani kembali dan menimbulkan masalah lagi. Tak seorang pun menyangka bahwa setelah dua tahun, saat Qin Lai melangkah ke benua Scarlet Tide lagi, yang menyambutnya bukanlah permusuhan dari Kuil Ekstrim ke-8 Alian Si Suantian. Sebaliknya, itu adalah kompromi. Kuil Ekstrim ke-8 dari Alian Si Suantian telah menyerah secara sukarela. Pertarungan antara Eselon atas, kekuatan bawahan seperti Dark Asura Hall dan Ki Safali. Mereka tidak memiliki hak untuk berpartisipasi atau bahkan mengerti. Mereka hanya bisa patuh secara pasif. Inilah penghalang tebal antara barisan pasukan. Mengumumkan hasil akhir Grand Hall Master, Desak Si Yezizang. Begitu dia mengatakan hal itu, keributan di alun-alun itu pun segera meredah. Tiga kepala aula lainnya dan direktur departemen dalam negeri segera berkumpul dan berbisik satu sama lain. Para praktisi bela diri aula Asura kegelapan tiba-tiba menjadi tegang. Tu Si Kiong mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Dia tahu bahwa peluangnya untuk menjadi kepala balai sangatlah tipis. Jangan khawatir, ada kalanya langkah terakhir dapat mengubah hasil. Song Si Yuan tiba-tiba berjalan mendekat dan menghiburnya sambil tersenyum. Kamu belum tentu kalah. Tu Si Kiong tercengang. Karena keluarga Tu dan Kin Lai sangat dekat, Tu Si Kiong secara bertahap kehilangan dukungan dari keluarga Song setelah pertempuran antara kuil ekstrim ke-8 aliansi Suantian dan Kin Lai dari ras jahat berakhir. Bahkan Song Si Yuan, yang selalu menghormatinya, telah berhenti menghubunginya secara diam-diam karena berbagai alasan. Dia tahu bahwa ini semua karena beberapa pilihannya. Saat itu, saat Ling Yusi menjadi sasaran lembah kisah, dia membelanya. Dia menggunakan identitasnya sebagai kepala Aula Kedua Aula Asura Kegelapan untuk menekan lembah kisah dan mencegah mereka bersikap terlalu sombong. Kemudian, dia bahkan mengirim komandannya untuk melangkah ke lembah kisah bersama Tu Z untuk menerima keluarga Ling ke Aula Asura Gelap. Tidak lama kemudian, identitas keluarga Ling sebagai ras jahat terungkap, dan Tu Si Kiong telah berulang kali membantu keluarga Ling, menyebabkan keluarga Song tidak puas. Oleh karena itu, dalam persaingan antara dia dan Han Po, keluarga Song tidak mempunyai kekuatan utama yang tersembunyi, hampir secara diam-diam membiarkan Han Po menjadi master Aula besar. Tu Si Kiong tahu alasan semua ini. Ketika Song Si Yuan datang, dia malah berinisiatif untuk berbicara dengannya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Ada makna tersembunyi dalam kata-katanya yang membuat Tu Si Kiong merasa sedikit tersanjung. Karena ini adalah pertama kalinya Song Si Yuan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya dalam dua tahun terakhir. Kin Lai, kemana kamu pergi? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tu Z dan Zuo Kiong mengabaikan suasana tegang di Aula Asura Kegelapan dan memeluk Kin Lai rat-rat, lalu meninju bahu Kin Lai beberapa kali. Kamu masih tahu untuk kembali, mata mereka merah. Kin Lai juga mengepalkan tangannya dan berkata, bagaimana mungkin aku berani melupakanmu. Tu Mo memandang ketiganya dari samping, senyum tipis muncul di sudut mulutnya saat dia mengangguk. Di mana Kang Zi dan yang lainnya? Tanya Kin Lai. Bagus, mereka semua ada di Aula Dark Asura. Namun, pemilihan kepala Aula Agung kali ini sangat penting dan mereka tidak memenuhi syarat untuk datang. Tu Z tertawa. Tunggu sebentar, saat hasilnya keluar, aku akan mengajakmu melihatnya. Cek-cek, anak ini kelihatannya baik-baik saja. Zuo Kiong mengamati kereta perang kristal itu dengan mata penuh rasa iri. Benda ini adalah benda tingkat tinggi. Dia mendengar bahwa salah satunya setara dengan 10 cincin spasial dengan kualitas ini. Itu hampir 10 ribu batu roh kelas bumi. Dia memandang cincin spasial di tangannya. Kualitas cincin spasial di tangannya sangat rata-rata, tergolong level pemula. Namun, meski begitu, dia telah memohon kepada ayahnya untuk mendapatkannya. Dia merasa bahwa nilai kereta perang kristal Kin Lai mungkin 10 kali lipat dari cincin spasial itu. Dia menghitungnya menurut metode pengukuran benua Scarlet Tide. Pada kenyataannya, karena keterampilan menempa batu roh di benua Scarlet Tide tidak cukup baik, peringkat batu roh menjadi sangat kacau. Gadis, kereta perang kristal ini bernilai hampir 50 cincin spasialmu. Song Si Yuan berdiri di samping Tu Si Kiong. Mendengar kata-kata Zu Kiong di belakangnya, dia tertawa dan menambahkan dengan santai. Zu Kiong langsung berubah menjadi batu. Lima, lima puluh. Dia tidak berani membayangkan. Tu Si Kiong, Tu Mo, dan yang lainnya, serta ayah Zu Kiong, Zu Oduo, memiliki mata yang cerah saat mereka melihat kereta perang kristal dan Kin Lai. Kakak Kiong, apakah kamu menyukai kereta perang kristal ini? Kin Lai tersenyum. Tentu saja, siapa yang tidak menyukai sesuatu yang bisa terbang. Setelah terkejut, Zu Oduo Kiong menjadi tenang dan tersenyum manis. Dia menggoda, Apa, kamu akan memberikannya kepadaku? Ya, Kin Lai tertawa. Jangan bercanda, Zu Oduo Kiong tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Zu Oduo, Tu Si Kiong, dan yang lainnya juga menunjukkan ekspresi lucu. Mereka semua mengira Kin Lai sedang bercanda. Bahkan Song Si Wan dan Si E Zizang berpikiran sama. Sungguh lelucon, Kin Lai tidak bisa berkata apa-apa. Bukankah itu hanya kereta perang kristal? Apa masalahnya? Seperti yang dia katana demikian. Dia menyentuh cincin spasialnya, dibalik bola cahaya yang menyilaukan. Dua kereta perang kristal yang identik muncul dan berbaris di samping kereta yang ditumpanginya. Ya, saya tidak akan memilih yang satu. Kakak Tu, saya juga akan memberikan satu. Kin Lai tertawa keras dan dengan paksa menyeret Tu Zee dan Zu Oduo Kiong yang tercengang ke dalam kereta perang kristal. Ayo, saya akan mengajarkan Anda cara mengendalikan dua kereta perang kristal ini. Caranya sangat mudah. Anda akan segera mempelajarinya. Tu Zee dan Zu Oduo Kiong mengikutinya ke kereta perang kristal secara mekanis. Ekspresi kaku keduanya berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan besar dan kemudian meledak. Kin Lai, kamu, kamu benar-benar akan memberi kami dua kereta perang kristal. Di alun-alun Dark Asura Hall, semua praktisi bela diri yang sedang menunggu posisi Grand Hall Master terakhir tertarik oleh teriakan keduanya. Pada saat ini, kelompok Kin Lai telah menjadi pusat perhatian, dan banyak orang telah melupakan alasan sebenarnya mereka berkumpul di sini sejak awal. Tu Zee Qiong dan Zu Oduo saling bertukar pandang. Mereka melihat kegembiraan liar di mata masing-masing. Itu adalah dua kereta perang kristal. Di masa lalu, Zhao Changsheng dari Sekte Joyful Union pernah datang dengan kereta perang kristal seperti ini. Sekte Joyful Union adalah pasukan tingkat tembaga, dan Zhao Changsheng adalah wakil ketua sekte dari Sekte Joyful Union. Dengan kata lain, hanya orang-orang dengan status dan latar belakang seperti Zhao Changsheng yang memenuhi syarat untuk memiliki kereta perang kristal. Tu Zee dan Zu Oduo Qiong, dua praktisi bela diri alam manifestasi kecil, akan memiliki kereta perang kristal dengan hadiah Kin Lai. Mereka bisa terbang bebas di dunia. Langit adalah sesuatu yang hanya bisa dijelajahi dengan bebas oleh para ahli alam fragmentasi. Namun, selama Tu Zee dan Zu Oduo Qiong memiliki kereta perang kristal, mereka juga bisa terbang ke langit dan menempuh jarak ribuan mil dalam sehari. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka. Song Xiyuan dan Xie Zizang saling berpandangan dan meringis. Dua kekuatan tingkat tembaga di benua Scarlet Tide tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tingkat yang sama di tanah kekacauan dalam hal fondasi dan kekayaan. Oleh karena itu, meski mereka berdua memiliki status tertentu di aliansi Suantian, bahkan mereka harus berdarah-darah jika ingin memiliki kereta perang kristal tersebut. Kereta perang kristal yang mereka tumpangi berasal dari Xie Jing Suan. Mereka tidak menyangka bahwa Kin Lai akan dapat dengan mudah memberikan sesuatu seperti kereta perang kristal hanya dalam waktu dua tahun. Ini berarti bahwa Kin Lai telah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Kata-kata Kin Lai berikutnya mengonfirmasi spekulasi mereka. Aku masih punya selusin kereta perang kristal ini. Jangan anggap itu berharga, jangan merasa malu. Kin Lai tersenyum. Dia telah melawan beberapa pasukan peringkat tembaga di tanah kekacauan dan memperoleh banyak kereta perang kristal seperti ini. Alasan dia membawa beberapa kereta perang kristal bersamanya kali ini adalah untuk memberikannya kepadamu. Ketika dia mengatakan hal ini, para praktisi bela diri di Alun-Alun Dark Asura Hall merasa otak mereka tidak cukup kuat. Song Xiyuan dan Xie Zizang juga berseru pelan. Kamu punya banyak? Zhuokian bereaksi. Benar-benar banyak. Banyak sekali. Melihat dia masih tidak mempercayainya, Kin Lai menggelengkan kepalanya tak berdaya dan mengusap cincin spasialnya. Setelah bola-bola cahaya yang menyilaukan, kereta perang kristal baru muncul di ruang kosong di belakang Tusi Kiong, satu demi satu. Bahkan, selusin kereta perang lainnya muncul. Semua orang ketakutan. Dia bilang dia punya banyak. Kin Lai tersenyum. Dia berjalan maju mundur di samping kereta perang kristal dan menyimpannya. Baiklah, kereta perang kristal ini, aku tidak akan menahan diri. Hahaha, Tusi adalah yang pertama tertawa. Dia menepuk bahu Kin Lai dan berkata, Saudara Lai, kamu benar-benar menghasilkan banyak uang. Sangat bagus, sangat bagus. Kakak tua ini akan menikmati kejayaanmu. Haha. Bocah, sepertinya dia di sini untuk pamer. Zuokian melotot padanya dan berjalan dengan gembira menuju kereta perang kristal. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Pada saat ini, Sosok Kin Lai dan dua orang lainnya telah menarik perhatian semua orang di alun-alun. Pemilihan ketua olah besar olah asura gelap tampaknya menjadi tidak berarti setelah kereta perang kristal muncul. Hanpu dan Tusi Kiong langsung diturunkan menjadi karakter sampingan. Namun, Hanpu, karakter sampingan ini, sangat cemberut dan sedih. Di sisi lain, Tusi Kiong tertawa terbahak-bahak dengan wajah memerah. Seolah-olah setelah Tusi dan Zuokian menerima dua kereta perang kristal, bahkan jika mereka kalah dalam kompetisi untuk master aulah besar, mereka akan mampu menenangkan kemarahan di hati mereka. Sialan, gedung sebelah mulai direnovasi. Hancurnya tembok membuatku pusing. Aku tak punya pilihan selain kabur kembali ke pedesaan. Aku berhutang satu bab hari ini, aku akan menebusnya besok. Saya sudah tinggal di sini selama hampir lima tahun. Ini tidak bisa dianggap sebagai distrik baru, tetapi masih ada orang yang merenovasinya setiap tahun. Ini adalah mimpi buruk bagi mereka yang tidak bisa keluar rumah. Mereka merenovasi di siang hari dan beristirahat di malam hari, jadi saya tidak bisa berkata banyak. Namun, mereka bekerja di siang hari dan tidak pulang ke rumah, dan saya tinggal di rumah setiap hari. Bagaimana saya bisa bertahan seperti ini gelombang-gelombang? Sangat menyebalkan. Bersambung. 672. Umumkan hasilnya. Si Ye Zizang juga ingin segera mengakhiri ini. Melihat semua orang memperhatikan Qin Lai, dia memberi isyarat kepada Direktur Departemen Dalam Negeri. Orang-orang yang bertanggung jawab atas Departemen Urusan Internal Aula Dark Asura semuanya adalah anggota keluarga Si Ye. Ketika Si Ye Jingsuan berlatih di Aula Dark Asura, dia juga pernah menduduki jabatan di Departemen Urusan Internal. Dia memiliki tanda pengenal sebagai inspektur, jadi dia dapat menemui Tumo di pavilion Nebula dan meminta Qin Lai untuk membunuh binatang pemakan jiwa. Setelah berdiskusi dengan tiga kepala Aula, kami yakin bahwa Tusi Kiong lebih cocok untuk posisi Kepala Aula Agung Aula Dark Asura. Kami semua memilihnya, teriak Direktur Departemen Dalam Negeri tiba-tiba. Dalam sekejap, perhatian semua orang sedikit beralih ke sisi ini. Banyak orang menatap Han Pu dan Tusi Kiong dengan ekspresi bingung. Mereka jelas terkejut dengan hasil ini. Tusi Kiong juga memiliki ekspresi terkejut. Ia pun tidak percaya akan ada perubahan mendadak dalam pemilihan Grand Hall Master pada langkah terakhir. Dia tahu bahwa Departemen Dalam Negeri dikendalikan oleh keluarga Si Ye, dan dia juga tahu tentang hubungan Han Pu dengan para tetua keluarga Si Ye. Dari tiga kepala aula lainnya, hanya satu yang menyetujuinya dan telah mencapai kesepakatan dengannya secara pribadi. Dua kepala aula lainnya telah berkomunikasi secara diam-diam dengan Han Pu dan jelas mendukungnya. Ia mengira bahwa pada putaran terakhir ini, ia paling banyak akan mendapat satu suara dan kalah tanpa keraguan. Sekarang setelah hasilnya keluar, Direktur Departemen Dalam Negeri dan tiga kepala aula semuanya sepakat untuk memberikan semua suara kepadanya. Apa yang terjadi? Tuh si Kiong bingung. Han Pu bahkan lebih bingung daripada dirinya. Saat hasil diumumkan, ekspresi Han Pu sempat bingung. Setelah itu, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak dapat mempercayainya. Han Pu tiba-tiba melotot ke arah Direktur Departemen Dalam Negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah melewati Direktur Departemen Dalam Negeri. Dia telah mengirim bahan-bahan roh yang dikumpulkannya kepada keluarga Si Ye, dan dengan demikian menjalin hubungan dengan keluarga Si Ye dan memperoleh persetujuan mereka. Direktur Departemen Dalam Negeri secara pribadi telah berjanji kepadanya bahwa ia akan memenangkan pemilihan Grand Hall Master. Ketika keluarga Si Ye mengirim beberapa prajurit swasta untuk menyusup ke barisannya dan membantunya memenangkan putaran pertama, dia percaya tidak akan ada kecelakaan dalam pemilihan Master Aula Besar. Belum. Pada langkah terakhir, kecelakaan telah terjadi. Dia telah kalah. Han Pu tidak bisa menerimanya. Direktur Departemen Dalam Negeri menatapnya dengan iba dan menggelengkan kepalanya sedikit. Suaranya menjadi datar saat berkata, ini adalah keputusan kepala keluarga Si Ye. Saya tidak berdaya untuk menolak, jadi saya hanya bisa menurut. Maafkan saya. Mendengar keputusan itu datang dari Si Ye Yaoyang, hati Han Pu pun hancur. Dia segera mengerti bahwa tidak ada yang dapat dia lakukan. Menghadapi keputusan Si Ye Yaoyang, dia bahkan tidak bisa mempertanyakannya. Dia hanya bisa memilih untuk mengikuti keputusan atasannya, seperti halnya Direktur Departemen Dalam Negeri. Han Pu dulunya adalah bawahan Klan Ni. Setelah Klan Ni merosot tajam, ia segera menghubungi Klan Si Ye dan menyatakan kesetiaannya. Begitulah ia dipromosikan dari Ketua Sekte Ketiga menjadi Ketua Sekte Pertama dan memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi Ketua Sekte Agung. Dia tahu betul bahwa tanpa kekuatan keluarga Si Ye, dia tidak akan mampu mencapai statusnya saat ini. Jika Si Ye Yaoyang tidak menyukainya, dia hanya perlu menunjukkan sedikit saja, dan dia, Han Pu, mungkin akan dikeluarkan dari Dark Asura Hall dan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia memiliki beberapa dasar di Aula Asura kegelapan, tetapi itu tidak berarti apa-apa. Aliansi Suantian hanya perlu mengirim satu atau dua praktisi bela diri alam pemenuhan untuk membunuhnya dan semua praktisi bela diri di bawah komandonya. Di benua Scarlet T.D., dia bahkan tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pasukan yang pangkatnya rendah tidak mempunyai hak berbicara, tidak punya status, dan tidak punya hak mempertanyakan atasannya. Dia hanya bisa memilih untuk taat. Jika tidak, dia akan disingkirkan dan dibasmi tanpa ampun. Han Pu menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia memilih untuk menerima nasibnya. Tu Sikiong memiliki seorang dermawan yang membantunya. Direktur Departemen Dalam Negeri merenung sejenak, lalu mengirim pesan kepadanya dengan suara pelan. Seorang dermawan. Han Pu terdiam, lalu segera bereaksi. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memfokuskan pandangannya pada Kin Lai. Dia melihat Song Si Yuan dan Si Ye Zizang berdiri tidak jauh dari Kin Lai dengan senyum ramah di wajah mereka. Sesekali mata mereka tertuju pada Kin Lai, dan mereka akan menyelap pada saat yang tepat. Dia bagaikan bintang yang berperan sebagai penghalang bagi matahari dan bulan. Jadi dia adalah dermawan keluarga Tu. Han Pu mengerti. Tatapannya sedikit rumit dan ekspresi wajahnya sedikit geli. Hanya dua tahun yang lalu, karena Kin Lai berkolusi dengan ras jahat dan menjadi anggota sekte persenjataan, dia dibenci semua orang dan menjadi sasaran aliansi Suantian dan kuil ekstrim delapan. Karena Tu Sikiong telah membantu keluarga Ling berkali-kali demi Kin Lai, dia juga diperlakukan dengan dingin oleh aliansi Suantian. Setelah itu, Kin Lai dan Sue Mao dari ras jahat tiba-tiba menghilang. Tu Sikiong terlibat, dan dia kehilangan dukungan rahasia dari keluarga Song dari aliansi Suantian. Dalam serangkaian konfrontasi, dia kalah lagi dan lagi. Han Pu memanfaatkan situasi untuk bangkit. Alasan mengapa Tu Sikiong menurun di puncaknya, dan dia, Han Pu, bahkan melampauinya adalah karena Tu Sikiong pernah membantu Kin Lai. Sekarang, Kin Lai telah kembali ke Scarlet Tide dengan penuh kemuliaan, dan Song Si Yuan serta Si Ye Zizang telah menemani dia sepanjang perjalanan. Tu Sikiong, yang telah ditakdirkan untuk kehilangan posisi Master Aula Besar, tampaknya mendapat bantuan dari para dewa dan secara ajaib membalikkan keadaan. Han Pu melihat semua ini. Di bawah peringatan kepala urusan dalam negeri, dia melihat kebenaran. Kesuksesan dan kegagalan benar-benar datang dari orang yang sama. Han Pu dipenuhi dengan emosi. Selamat kepada Hall Master Tu. Selamat, selamat. Saya tahu Hall Master Tu akan menjadi yang pertama. Ketua Aula Besar. Haha. Ketika Han Pu dipaksa menerima kenyataan, banyak praktisi bela diri Aula Asura kegelapan langsung tertawa dan mengerumuni Tu Sikiong untuk menyatakan niat baik. Tiga kepala Aula lainnya dan kepala urusan dalam negeri juga ada di antara mereka. Tu Sikiong langsung tenggelam dalam suara ucapan selamat. Di tengah kerumunan, dia melihat ke arah Song Siyuan dan Xie Sizang di belakangnya. Mereka tanpa sadar telah datang di samping Kin Lai dan menatap Kin Lai sambil tersenyum. Tu Sikiong juga mengerti. Dia menatap Kin Lai yang tengah asyik berbincang dengan Tu Zee dan Zuokian. Matanya memancarkan ekspresi yang rumit. Dua tahun ini, ada tekanan dari Kin Lai, pengabayan keluarga Song dari alian Si Suantian, dan ejekan di Dark Asura Hall, semuanya lenyap. Semua orang memandangnya dengan rasa iri dan kagum, mengaguminya. Bahkan Song Siyuan dan Xie Sizang, ketika mereka memandangnya dari waktu ke waktu, menunjukkan kekaguman yang tak terselubung. Seolah-olah dia, Tu Sikiong, dan Kin Lai memiliki hubungan yang baik. Karena tindakan Kin Lai membantu ras jahat keluarga Ling beberapa kali, baik secara terbuka maupun diam-diam. Itu tiba-tiba menjadi keputusan paling bijaksana dalam hidupnya. Semua orang mengagumi pandangan jauh ke depannya. Tu Sikiong menarik napas dalam-dalam. Wajahnya menunjukkan ekspresi percaya diri yang tak tertandingi, dan dia tiba-tiba tertawa keras. Dia tahu bahwa dia tidak salah tentang Kin Lai. Alasan dia membantu keluarga Ling, menekan lembah kisah, dan bahkan mengirim komandannya ke lembah kisah untuk membimbing keluarga Ling memindahkan Ola Asura kegelapan ke wilayahnya, semuanya karena Kin Lai. Dalam pertempuran gunung api, pembalikan terakhir Kin Lai menyebabkan lima kekuatan menderita kerugian besar. Pada akhirnya, mereka kembali tanpa hasil. Dalam pertempuran itu, dia melihat bahwa Kin Lai luar biasa. Dia mengagumi tekat dan kekejaman Kin Lai, mengagumi kegilaannya saat memotong jari Si Jing Yun, Wu Tuo, dan Su Zing. Dia tahu bahwa Kin Lai bukan orang biasa, jadi dia selalu mendukung hubungan antara kedua putranya dan Kin Lai. Sekarang, setelah Kin Lai kembali ke benua Scarlet Tide, dari sikap menyanjung Song Si Yuan dan Si Ye Zizang, dia tahu bahwa penilaiannya benar. Kin Lai telah berubah menjadi naga di dunia lain. Masalah ini sudah selesai. Kin Lai tersenyum dan menatap Tu Zee dan Zu O'Kian yang bersemangat. Apakah kalian ingin mencoba terbang dengan kereta perang kristal? Tentu saja kita harus mencoba, teriak Tu Zee. Aku juga akan pergi. He he, mari kita lihat seberapa cepat benda ini. Tu Mo tertawa. Terlepas dari apakah Tu Zee setuju atau tidak, dia tetap melakukannya. Ayah, apakah ayah ingin mencobanya? Zu O'Kian bertanya sambil tersenyum. Zu O'Duo juga bersemangat, tetapi ketika dia berpikir bahwa Tu Si Kiong baru saja duduk di singgah sana Grand Hall Master dan memiliki banyak hal untuk ditangani, dia hanya bisa menyerah. Dia memarahi dengan bercanda, kalian bermainlah, jangan sampai kehilangan kendali. Ingat, jangan merusak aula di kota. Baiklah, panjang sekali, Gumam Zu O'Kian. Kemudian, Kin Lai tertawa. Kereta perang kristal di bawahnya segera melesat ke langit seperti bola petir. Tu Zee dan Zu O'Kian saling bertukar pandang, lalu mengaktifkan kereta perang kristal sesuai dengan instruksinya. Segera, di bawah cahaya batu roh, dua kereta perang kristal di bawah mereka juga naik ke langit. Begitu riangnya, sensasi terbang di langit tak terlukiskan. Aku sungguh berharap suatu hari aku bisa mencapai alam fragmentasi dan menggunakan kekuatanku sendiri untuk terbang di langit tanpa hambatan apapun. Kejar Kin Lai, lebih cepat. Berusahalah lebih keras. Suara Tawa Tu Zee dan Zu O'Kian bergema di langit di atas aula Asura kegelapan. Ketiga kereta perang kristal itu seperti tiga garis cahaya yang melesat keluar seindah pelangi. Di bawah aula Asura gelap, para praktisi bela diri menatap ke langit dengan kekaguman yang tak terselubung. Tu Zee dan Zu O'Kian sangat beruntung. Mereka masing-masing memiliki kereta perang kristal yang hanya bisa dimiliki oleh wakil ketua sekte Joyful Union Sek, Zhao Changsheng. Sungguh luar biasa. Keluarga Tu sekarang kaya. Ya, siapa yang mengira bahwa Kin Lai yang diburu oleh seluruh benua, tiba-tiba menjadi seseorang yang bahkan aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim harus menundukkan kepala. Untuk mampu menghancurkan selusin kereta perang kristal sekaligus, orang ini pasti telah mencapai hal-hal yang menakjubkan di dunia lain. Dia hanya menghilang selama dua tahun. Orang ini telah menciptakan keajaiban saat dia berada di benua Scarlet Tide. Bahkan setelah dia pergi, kemampuannya masih berkembang pesat. Di bawah sana, ujian terdengar di mana-mana. Mereka semua mengagumi tatapan Tu Si Kiong dan mengagumi kekuatan Kin Lai hari ini. Song Si Yuan dan Si Ye Zizang juga ada di antara kerumunan. Mereka diam-diam mendengarkan keributan di sekitar mereka, menyipitkan mata ketiga kereta perang kristal yang terbang di langit, dan mendesah. Setelah berpikir sejenak, Song Si Yuan tiba-tiba menatap Tu Si Kiong dan mengirimkan transmisi suara, Tu Tua, jika kamu dapat mempertahankan hubungan dekat seperti itu dengan Kin Lai, akan ada tempat untukmu di aliansi Suantian di masa depan. Tu Si Kiong gemetar. 673. Tiga kereta perang kristal terbang bebas di langit di atas kota seratus istana. Banyak praktisi bela diri Aula Asura kegelapan menatap ke langit, berpikir bahwa tokoh-tokoh penting aliansi Suantian sedang memamerkan kekuatan pasukan peringkat tembaga di kota itu. Tanpa mereka sadari bahwa hanya junior seperti Tu Zee dan Zu Kiong yang berdiri di kereta perang kristal itu. Setelah terbang di langit beberapa saat, Zu Kiong dan Tu Zee secara bertahap membiasakan diri dengan cara mengendalikan kereta perang kristal. Setelah beberapa saat, keduanya lelah dan membawa Kin Lai menuju sekelompok bangunan di barat daya Dark Asura Hall. Wus-wus-wus. Tiga kereta perang kristal itu melolong dan mendarat di depan istana abu-abu tertinggi. Banyak orang di sekitarnya yang terkejut dan berkumpul. Zu Kiong, dari mana kamu mendapatkan artefak roh terbang? Ini kereta perang kristal, kan? Orang-orang dari sekte Joyful Union sepertinya mengendarai benda ini saat mereka datang. Bagaimana kamu mendapatkannya? Saya dengar benda ini sangat berharga. Orang-orang mulai berteriak. Kang Zee, Han Feng, keluar dan lihat siapa yang ada di sini. Tu Zee berjalan turun dari kereta perang kristal dan berteriak ke arah sebuah gedung. Kin Lai menyeringai. Tak lama kemudian, si gendut Kang Zee dan si kurus Han Feng keluar dari gedung bersama-sama. Tubuh mereka masih basah oleh keringat seolah-olah mereka telah berlatih teknik spiritual. Kin Lai dan Kang Zee langsung bersorak. Sama seperti Tu Zee dan Zuo Kian, mereka menyerbu ke arah Kin Lai dan memeluk Kin Lai. Kang Zee berkata dengan gembira, lama tidak bertemu. Kin Lai berteriak, lama tidak bertemu. Han King Rui juga muncul di tengah kerumunan dan menatap Kin Lai dari kejauhan. Wajahnya juga dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak dapat mempercayainya. Bukankah dia target yang ingin dibunuh oleh aliansi Suantian? Ayah Kang Zee, Kang Hui. Ekspresinya sedikit berubah. Dia berkata dengan nada mendesak, ada terlalu banyak orang di sini. Sebaiknya jangan biarkan dia mengungkap identitasnya atau dia tidak akan bisa melarikan diri. Di masa depan, aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim tidak akan memperlakukan Kin Lai sebagai musuh. Kata Tumoh dari samping mereka berdua. Han King Rui dan Kang Hui pernah bertugas di bawah Tumoh saat mereka berada di pavilion Nebula. Tumoh pernah menjadi master pavilion Nebula. Tuan Muda, apakah Anda mengatakan bahwa Kin Lai dapat secara terbuka menjelajahi benua Scarlet Tide di masa depan? Seru Kang Hui. Han King Rui juga bingung. Tidak buruk. Tumoh tersenyum. Aku bisa melihat bahwa aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim tampaknya sama-sama mengjilat Kin Lai. Meskipun aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, aku dapat melihat bahwa Kin Lai saat ini memiliki kekuatan untuk membuat aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim menundukkan kepala mereka. Han King Rui dan Kang Hui terkejut ketika mendengar ini. Kang Hui masih tidak dapat mempercayainya. Song Si Yuan dan Si Ye Zizang datang bersama Kin Lai. Ketika mereka tiba, ayahku merendahkan suaranya selama kompetisi untuk posisi kepala Balai Agung. Dia menjelaskan apa yang terjadi di Dark Asura Hall kepada mereka berdua dengan suara pelan. Setelah mendengarkan narasinya, Kang Hui dan Han King Rui akhirnya percaya bahwa itu benar. Mereka tidak menyangka anak ini akan bangkit secepat itu. Kang Hui menghela nafas. Ketika Kin Lai melangkah ke nebula pavilion dari kota keluarga Ling, dia hanya berada di alam pemurnian. Aku mengingatnya dengan jelas. Han King Rui menatap Kin Lai dalam-dalam dan dipenuhi dengan emosi. Dalam sekejap mata, anak yang biasa-biasa saja dari masa lalu telah menjadi seseorang yang dapat membuat aliansi Suantian dan kuil delapan ekstrim menundukkan kepala. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Paman Han dan Kin Lai memperhatikan mereka dan memanggil untuk menyambut mereka. Hahaha, semuanya baik-baik saja. Han King Rui tersenyum senang. Kin Lai, dua kereta perang kristal ini untuk kakak Tu dan kakak Kian. Kang Zi mendengus dan berkata, Bagaimana dengan kita? Apakah kita memilikinya? Kami melakukannya. Kin Lai tertawa keras. Oleh karena itu, di bawah tatapan terkejut Han King Rui, Kang Hui, Tu Mo, dan yang lainnya, Kin Lai mengeluarkan dua kereta perang kristal lagi dan memberikannya kepada Kang Zi dan Han Feng. Dia juga mengajari mereka cara mengoperasikannya. Kang Zi dan Han Feng sangat gembira. Begitu mereka mempelajari cara mengoperasikan kereta perang kristal, mereka langsung terbang ke langit. Keduanya benar-benar meninggalkan Kin Lai untuk sementara waktu dan mulai bergerak dengan gembira di langit. Dari waktu ke waktu, teriakan dan jeritan gembira dapat terdengar. Kin Lai terdiam. Setelah menggelengkan kepala dan tertawa, dia menghampiri Han King Rui. Setelah berpikir sejenak, dia menyerahkan sebuah cincin spasial. Paman Han, ada beberapa hal di dalam yang kuharap akan berguna untukmu. Han King Rui terdiam lalu menggelengkan kepalanya. Ia berkata sambil tersenyum, Kin Lai, kami hidup dengan baik di Aula Asura kegelapan. Kepala Aula Tu dan Tuan Muda pertama dulunya adalah pemimpin kami. Mereka merawat kami dengan baik. Oleh karena itu, kami tidak kekurangan apapun dalam pengembangan ilmu bela diri. Anda tidak perlu khawatir dengan kami. Kita lihat saja. Kin Lai mengedipkan mata. Han King Rui terdiam. Kemudian dia mengambil cincin spasial itu dan merasakannya dengan pikirannya. Tiga detik kemudian, Han King Rui gemetar, matanya bersinar karena tidak percaya. Semuanya adalah bahan roh dan pil di atas kelas mendalam. Ada juga banyak yang kelas bumi, artefak roh lengkap, dan artefak roh kelas bumi. Han King Rui berteriak. Di samping, Kang Hui mendengar teriakan Han King Rui. Matanya bersinar dengan cahaya yang mencengangkan dan ekspresinya berubah. Ekspresi Tumoh juga berubah. Biasanya, pasukan tingkat besi hitam seperti Dark Asura Hall hanya dapat memiliki material roh kelas mendalam, menggunakan artefak roh kelas mendalam, dan mengonsumsi pil kelas mendalam. Hanya kekuatan tingkat tembaga seperti kuil ekstrim ke-8 dari aliansi Suantian yang dapat memiliki bahan roh dan pil tingkat bumi. Artefak roh kelas bumi sangatlah berharga. Bahkan praktisi bela diri dari kuil 8 ekstrim aliansi Suantian jarang memilikinya. Cincin spasial yang diberikan Kin Lai kepada Han King Rui tidak hanya berisi banyak material roh kelas mendalam, pil roh, dan artefak roh, ada juga beberapa material roh kelas bumi dan beberapa artefak roh kelas bumi. Benda-benda ini diperoleh saat Pulau Matahari Emas dan Istana Awan Hitam Pavilion Laut Surgawi bertempur di Kepulauan Matahari Terbenam. Ada pula sebagian yang diperolehnya dari Istana Awan Hitam di Pavilion Laut Surgawi sebagai rampasan perang dari sarang mereka. Bagi Gold Sun Island dan Blut Viensek, benda-benda di dalam cincin spasial bukanlah benda berharga. Satu-satunya benda di dalam cincin spasial adalah material kelas mendalam. Bahan-bahan roh kelas mendalam kualitasnya biasa-biasa saja. Mereka tidak memiliki banyak nilai. Belum. Pulau Matahari Emas adalah pasukan peringkat tembaga. Sue Sazong sebelumnya adalah pasukan peringkat perak. Hal-hal yang tidak mereka pedulikan sangatlah berbeda di mata Han King Rui dan yang lainnya di benua Scarlet Tide. Terlalu berharga. Benda-benda ini terlalu berharga. Han King Rui menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi terkejut, bahkan jika itu Han Pu, aku yakin bahwa setelah mengumpulkannya selama bertahun-tahun, dia tidak akan memiliki bahan roh sebanyak cincin spasial ini. Tidak banyak bahan roh seperti cincin spasial ini. Apakah ini membantu Anda? Kin Lai bertanya sambil tersenyum. Han King Rui mengangguk seperti seekor ayam yang mematuk nasi. Itu bagus. Kin Lai menyeringai dan menyerahkan cincin spasial yang sama kepada Tumo. Dia berkata, Tuan Pavilion Tu, terimalah cincin spasial ini. Aku berhutang budi padamu karena telah merawatku saat aku berada di Pavilion Nebula. Tumo bergetar. Dulu saat aku terjebak di alam neter, keluarga Tu banyak kali menolong keluarga Ling demi aku. Kemudian, ketika saya dikejar ke seluruh dunia oleh aliansi Suantian, itu juga Tu Zhe dan Saudari Kian. Aku diam-diam pergi menemui Xie Jing Suan dan menyuruhnya menyampaikan pesan untukku. Ekspresi Kin Lai tulus. Bagiku, benda-benda di dalam kedua cincin luar angkasa ini tidak ada apa-apanya, jadi tolong jangan mencoba menghindarinya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan. Tumo mengangguk dengan berat. Dia meletakkan cincin spasial di tangannya dan memeriksanya dengan kesadaran jiwanya. Tubuhnya bergetar lagi, dan matanya bersinar karena kegembiraan. Dalam beberapa hari berikutnya, Kin Lai minum, tertawa, dan mengobrol dengan Tu Zhe, Zhuokian, Kang Hui, dan Han Feng di Aula Dark Asura. Mereka berbicara tentang masa lalu dan pengalaman mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dari mulut mereka, Kin Lai mengetahui bahwa kehidupan mereka dalam dua tahun terakhir cukup miskin. Karena keluarga Song dari aliansi Suantian tidak lagi mendukung mereka secara rahasia, Tusi Kiong dan Han Poo menderita kekalahan berulang kali dalam pertempuran rahasia, sehingga kehilangan banyak keuntungan. Dari Kin Lai, mereka belajar tentang pengalaman Kin Lai di tanah kekacauan dan keajaiban tanah kekacauan. Kelompok itu minum, berbincang, dan mabuk setiap hari. Seolah-olah mereka telah kembali ke masa lalu, ke hari-hari di Nebula Pavilion. Waktu berlalu cepat, dan tujuh hari berlalu begitu saja. Pada hari ini, dibawah keramah-tamahan Tusi Kiong dan Zhuoduo, Kin Lai, Tumo, Han King Rui, Kang Zi, Zhuokian, dan anggota lama Nebula Pavilion lainnya berkumpul bersama. Dibawah berbagai hidangan lezat yang memukau, mereka membantu Tusi Kiong merayakan pemilihannya sebagai Master Aula Agung. Itu juga bisa dianggap sebagai pesta penyambutan untuk Kin Lai. Setelah bersulang, Kin Lai memutar cangkir anggurnya. Dibawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba terdiam. Kakak Tu, Kakak Kian, Paman Han, apakah kalian pernah berpikir untuk meninggalkan Benua Scarlet Tide? Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba bertanya. Semua orang tiba-tiba terdiam. Paman kamu, melihat Tusi Kiong, Kin Lai berkata dengan serius, saat ini, kamu berada di tahap akhir Netter Passage Realm, tidak jauh dari Fulfillment Realm. Dengan kultifasimu saat ini, tidak ada seorang pun di Dark Asura Hall yang dapat menandingimu, tetapi di Suantian Alliance, kamu hanya rata-rata. Selain itu, bahkan jika anda menjadi anggota aliansi Suantian seperti Fuzuo Hui, perkembangan masa depan anda akan terbatas. Negeri kekacauan berbeda, situasi di sana rumit, tidak seperti Benua Scarlet Tide di mana aliansi Suantian dan Kuil 8 Extreme dapat menstabilkan situasi. Kuil 8 Extreme dan aliansi Suantian keduanya adalah pasukan bawahan Gunung Pedang Surgawi. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, tidak akan ada pertempuran yang tak terkendali. Dibandingkan dengan negeri kekacauan, tempat ini jauh terlalu damai dan membosankan. Di meja, sekelompok praktisi bela diri yang pernah menjadi anggota Pavilion Nebula terdiam. Melalui Kakatu dan Kakak Kian, kalian seharusnya belajar tentang tempatku berada dan lingkungan tempatku berada. Kinlai melanjutkan, pihak itu jelas memiliki lebih banyak peluang daripada Dark Asura Hall. Tentu saja, pihak itu juga mungkin disertai dengan bahaya yang tidak terduga yang dapat merenggut sebagian nyawa Anda. Namun, yang dapat kupastikan adalah bahwa kau akan maju lebih cepat di masa depan. Ini karena ada cukup sumber daya yang bahkan aliansi surga yang mendalam tidak dapat menyediakannya untukmu. Aku seharusnya dapat membantumu memperoleh semua jenis pil berharga, bahan roh kelas bumi dan artefak roh, teknik roh kelas tinggi dan seni roh. Aku bisa membawamu pergi dari sini. Tu Sikiong mendengarkan dengan serius. Setelah Kinlai selesai, dia diam-diam minum semangkuk anggur, berpikir sejenak, dan berkata, masih terlalu pagi. Kinlai terdiam. Menurut urayanmu, bahkan jika aliansi Suantian pergi ke sana, mereka tidak akan mampu membangun diri dengan kekuatan mereka. Tatapan mata Tu Sikiong tenang. Kami berbeda dari Langye milik Sue Mao dan yang lainnya. Mereka mengolah seni roh darah dan merupakan orang-orang Sue Sazong di dalam tulang mereka. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah dikenali oleh Sue Sazong. Kita berbeda. Kita hanyalah orang luar, dan wilayah kekuasaan kita terlalu rendah. Kita tidak dapat membantu mereka sama sekali. Si Kiong Tu menghela nafas pelan. Kinlai, jika kita pergi ke sana sekarang, kita hanya akan menjadi beban bagimu dan mereka. Kinlai terdiam. Bahan-bahan roh, pil roh, dan artefak roh yang Anda bawakan kepada kami akan sangat meningkatkan kekuatan kami. Saya yakin bahwa kami dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kami dalam waktu singkat. Ekspresi Tu Si Kiong sedikit bergetar. Kami akan segera meningkatkan kekuatan kami dalam kurun waktu ini. Saat aku mencapai alam pemenuhan, saat mereka telah mencapainya, kami pasti akan pergi ke kepulauan matahari terbenam untuk mencarimu. Paman Tu, Anda sangat bijaksana. Kata Kinlai. Mengetahui bahwa tanah berdarah utama berada di tingkat paling bawah medan perang neter dan orang-orang Sue Sazong ada di sana, tidak akan sulit bagi kami untuk menemukanmu. Tu Si Kiong tersenyum. Ini bagus. Kinlai mengangguk. 674. Kinlai tinggal di Dark Asura Hall selama beberapa hari lagi. Dia memberikan banyak material roh dan artefak roh yang dibawanya dari kepulauan matahari terbenam kepada Tu Zae dan yang lainnya. Baginya, teman-teman muda ini adalah kenangan terbaik dalam hidupnya. Alasan dia kembali ke benua Scarlet Tide kali ini adalah untuk menemui Tu Zae dan yang lainnya. Dia berharap dapat memberi mereka kesempatan baru. Dia ingin pergi bersama Tu Zae dan yang lainnya. Setelah berbicara dengan Tu Si Kiong, dia menyadari bahwa Tu Si Kiong belum memikirkan semuanya dengan matang. Dia juga berpikir bahwa akan lebih baik bagi Tu Zae dan yang lainnya untuk tetap tinggal di benua Scarlet Tide. Bahan-bahan roh dan pil roh yang ditinggalkannya akan membantu Tu Zae dan yang lainnya dalam kultifasi mereka. Jika keluarga Tu diberi sedikit lebih banyak waktu, mereka dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka dan mengumpulkan lebih banyak kekuasaan. Suatu hari, ketika mereka merasa perkembangan mereka di benua Scarlet Tide membatasi mereka, mereka akan pindah ke kepulauan Setingsun. Itu mungkin rencana terbaik. Pada akhirnya, setelah mabuk bersama Tu Zae dan yang lain, dia pergi dengan kereta perang kristal sementara Tu Zae dan yang lain mabuk. Dia baru saja terbang keluar dari kota seratus istana, dan sebelum dia dapat memutuskan arah baru, dia menemukan kereta perang kristal yang penampilannya identik dengan miliknya. Song Si Yuan dan Xie Zizang berdiri dengan senyum di wajah mereka. Mereka tampak telah menunggu selama berhari-hari. Song Si Yuan bertanya sambil tersenyum setelah dia selesai bermain. Kin Lai tersenyum dan bertanya sebagai tanggapan, Sejak lembah kisah, kalian berdua telah mengikutiku sampai ke Aula Asura kegelapan. Apa yang kalian inginkan? Xie Zizang tertawa datar. Dia takut kamu akan memulai pembantaian dan menyebabkan kekacauan di benua Scarlet Tide. Dia juga takut kalau-kalau ada orang bodoh yang menyinggung perasaannya. Dia akan memberimu alasan untuk menimbulkan masalah. Aku benar-benar tidak tahu berterima kasih. Kin Lai tidak bisa berkata apa-apa. Song Si Yuan dan Xie Zizang menganggup bersama. Sejak aku tahu namamu, tak pernah ada kedamaian. Tidak pernah ada kedamaian di tempatmu. Kudengar kau punya musuh dimanapun kau pergi setelah kau melangkah ke tanah kekacauan, dan pertempuran tak pernah berhenti. Ekspresi Xie Zizang aneh. Dengan begitu banyak masa lalu yang menarik di depan kita, kita harus waspada, jadi kita hanya bisa mengikutimu. Adapun mereka, Kin Lai tiba-tiba mengatakan ini tiba-tiba. Xie Zizang sedikit terkejut, tetapi cepat bereaksi. Dia berkata, Ting Yu dan Jing Suan sama-sama telah menembus alam pemenuhan. Setelah kembali ke aliansi Suantian, mereka akan mengolah teknik roh rahasia keluarga mereka. Itulah sebabnya mereka harus mengolah dalam pengasingan untuk sementara waktu. Jadi begitu, Kin Lai mengerutkan kening. Jika terlalu lama, aku mungkin harus kembali ke negeri kekacauan terlebih dahulu. Ini seharusnya segera berakhir. Song Si Yuan berkata dengan cepat. Tidak akan ada penundaan. Xie Zizang juga berkata. Kin Lai menganggup dan tiba-tiba berkata, Katakan padaku, apa lagi yang kau inginkan? Aku tidak percaya bahwa tidak ada yang lain setelah mengikutiku begitu lama dan menunggu di Aula Asura kegelapan. Begitu dia mengatakan hal itu, Xie Zizang merasa canggung dan tertawa canggung. Dia berkata, wah, sepertinya kamu punya sekitar 10 kereta perang kristal. Dari apa yang kamu katakan, kamu punya cukup banyak artefak roh terbang, kan? Ada apa? Tidak, aliansi Suantian ingin membelinya, kata Song Si Yuan dengan serius. Kin Lai tertawa aneh. Jika aliansi Suantian ingin membeli kereta perang kristal, Anda dapat pergi ke tanah kekacauan. Jika menurut Anda terlalu jauh, Anda dapat pergi ke Pulau Si Moon dan menemukan asosiasi bintang biru. Mengapa saya? Asosiasi bintang biru terlalu arogan dan tidak memiliki hubungan baik dengan kekuatan di sekitarnya. Selain itu, harga mereka juga lebih tinggi. Xie Zizang berkata tanpa daya. Asosiasi bintang biru berada di antara Benua Scarlet Tide, Benua Flowing Cloud, dan Tanah Chaos. Mereka mengendalikan formasi teleportasi dan bertanggung jawab atas penjualan artefak roh dan pil roh kepada kekuatan seperti aliansi Suantian. Biasanya, barang-barang yang dijual oleh asosiasi bintang biru sekitar 40 persen lebih mahal daripada barang-barang yang dibeli langsung dari tanah kekacauan. 40 persen adalah jumlah yang banyak bagi aliansi Suantian. Setelah mengetahui bahwa Kinlai dapat menggunakan formasi teleportasi tanah darah pamungkas untuk langsung memasuki kepulauan matahari terbenam dan tanah kekacauan, aliansi Suantian punya pemikiran lain. Mereka berharap untuk menghindari asosiasi bintang biru dan membeli beberapa bahan spiritual yang tidak mereka miliki. Saya punya banyak kereta perang kristal, tapi sepertinya saya tidak kekurangan apapun. Kinlai mengusap dagunya dan menatap Xie Zizang dan Song Xiyuan dengan jenaka. Apa yang kalian punya? Bagaimana dengan batu roh? Saya tidak kekurangan mereka. Benua Scarlet Tide juga menghasilkan banyak material spirit khusus seperti Flaming Sun Jade, Dry Cloud Crystal, Water Spirit Jade, dan sebagainya. Anda adalah seorang perajin dan harus mengetahui keistimewaan benua Scarlet Tide. Sejujurnya, bahan-bahan roh yang diproduksi di benua Scarlet Tide memiliki kualitas yang terlalu rendah. Aku mungkin tidak membutuhkannya. Mendengar dia mengatakan ini, ekspresi kedua orang itu menjadi getir dan mereka mengerutkan kening sambil berpikir. Kinlai memiliki ekspresi arogan. Di masa lalu, aliansi Suantian telah menargetkannya berkali-kali, merencanakan sesuatu di belakangnya, dan hampir membunuhnya dan ras iblis bertanduk. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki dendam terhadap aliansi Suantian. Sekarang aliansi Suantian memohon padanya, dia harus mempersulit mereka. Kalau tidak, dia tidak akan merasa senang. Aku tidak kekurangan apapun, kecuali bahan-bahan spiritual yang kubutuhkan. Aku tidak akan menukar kereta perang kristal. Kinlai berkata dengan dingin. Song Si Yuan merasakan sakit kepala yang akan datang. Setelah berpikir sejenak, dia menggertakkan giginya dan batuk dua kali. Dia berkata, Tingyu tampaknya telah kehilangan keperawanannya kali ini. Aku mendengar darinya bahwa dia selalu bersamamu di negeri kekacauan. Batuk-batuk, Tingyu adalah mutiara keluarga Song. Song Si Yuan berhenti di sana. Ekspresi Xie Zizang terkejut. Di sisi lain, Kinlai tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia sangat malu dengan kata-kata Song Si Yuan. Mengenai aliansi Suantian yang membeli kereta perang kristal, kau bisa meminta suster Tingyu membicarakannya padaku. Setelah mengatakan ini, Kinlai mengendarai kereta perang kristal dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Seperti yang diduga, itu dia. Tubuh Song Si Yuan bergetar. Anda tidak tahu sebelumnya, Xie Zizang. Saya benar-benar tidak tahu sebelumnya. Ekspresi Song Si Yuan tampak aneh. Setelah Tingyu kembali, perawat Zhang dapat melihat dari penampilan dan tindakannya bahwa dia sudah tidak perawan lagi. Baiklah, tidak nyaman bagi kami untuk menanyakan hal ini. Kami hanya punya sedikit pemikiran dan menduga bahwa hal ini mungkin terkait dengan Kinlai. Berhenti sejenak, mata Song Si Yuan berangsur-angsur berbinar. Aku tidak yakin itu Kinlai. Aku hanya menipunya tadi. Aku tidak menyangka itu akan berhasil secepat itu. Sambil mendengus, mata Song Si Yuan dipenuhi amarah. Ia mengumpat, bajingan, Kinlai, bocah kecil itu. Ia sudah punya hubungan dengan Tingyu dan masih berani bersikap angkuh di hadapanku. Xie Zizang melengkungkan bibirnya dan berkata, Aku melihat kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Apa yang bisa aku banggakan? Song Si Yuan mengerutkan kening. Orang yang kamu banggakan adalah Kinlai. Xie Zizang berkata dengan nada iri, Jing Xuan jauh lebih rendah daripada Tingyu dalam hal ini. Huh, dia sebenarnya sudah mengenal Kinlai sebelum Kinlai. Sayangnya, kulitnya terlalu lembut dan dia tidak bisa melakukan sesuatu seperti bersikap langsung ketika dia tahu Kinlai menjalin hubungan dengan gadis dari keluarga Ling. Kamu sedang menyindir. Song Si Yuan mendengus. Mengapa aku mendengar kecemburuan dalam nada bicaramu? Aku iri. Xie Zizang memutar matanya. Setelah terbang menjauh dari Dark Asura Hall, Kinlai ragu-ragu sejenak sebelum tiba-tiba bergegas ke arah Gunung Ramuan. Jarang baginya untuk kembali, jadi dia ingin berjalan-jalan di sekitar Gunung Herbal sebelum pergi. Dia ingin pergi ke kota keluarga Ling selama satu atau dua hari dan mengenang masa lalu. Gunung Herb dan kota keluarga Ling termasuk dalam lingkup pengaruh Pavilion Nebula dan dapat dianggap sebagai wilayah Aula Asura kegelapan. Tentu saja, jaraknya tidak terlalu jauh dari Aula Asura kegelapan. Di bawah kecepatan tinggi kereta Perang Kristal, hanya butuh dua jam baginya untuk muncul di langit di atas Gunung Herb di bawah langit malam. Kinlai melihat ke bawah dari kereta Perang Kristal. Gunung Herba saat ini telah lama berubah menjadi tumpukan puing besar. Dua tahun lalu, anggota keluarga Ling dan ras iblis bertanduk telah menggunakan formasi teleportasi di dalam Gunung Rempah untuk menuju benuan Eter. Ketika teleportasi berakhir, formasi teleportasi langsung meledak, dan Gunung Ramuan juga runtuh, tidak ada lagi. Gunung Rempah telah lenyap, dan hanya kota keluarga Ling yang tidak terpengaruh. Di bawah sinar rembulan yang redup, Kinlai memperhatikan dari kereta Perang Kristal itu sejenak sebelum mengendalikannya untuk perlahan melayang menuju kota keluarga Ling. Eh! Setelah mengamati sejenak, dia menemukan masih ada cahaya redup di dalam beberapa bangunan di kota keluarga Ling. Kinlai diam-diam terkejut. Dia menyingkirkan kereta Perang Kristal itu dan berjalan pelan menuju kota keluarga Ling. Dia ingin melihat siapa yang akan datang ke kota keluarga Ling setelah sekian lama. Dengan hati-hati menyembunyikan tubuhnya, dia tiba di beberapa bangunan dengan cahaya redup, bergerak mendekati jendela, dan fokus. Hanya dengan pandangan sekilas, tubuhnya sedikit gemetar, dan ekspresi yang jauh lebih rumit muncul di wajahnya. Dia melihat Liu Ting. 675. Orang-orang yang muncul di kota keluarga Ling sebenarnya adalah Liu Ting, Wei Li, dan lainnya dari pavilion Nebula. Kinlai bersembunyi di bawah jendela Liu Ting dengan cemberut dan ekspresi rumit. Sambil mendekat ke jendela, dia diam-diam melihat ke dalam ruangan dan mendapati Liu Ting dan Wei Li nampaknya tengah berdebat tentang sesuatu. Sudah dua tahun berlalu, Yao Tian itu tidak pergi ke pavilion Nebula untuk mencarimu, dia juga tidak kembali ke kota keluarga Ling. Bagi seorang praktisi bela diri pengembara seperti dia, kau hanyalah wanita yang menarik. Ekspresi Wei Li dingin saat dia mendengus, dia sama sekali tidak peduli padamu. Liu Ting menggigit bibirnya, kakak Yao mungkin terlambat karena sesuatu dan tidak kembali. Selain itu, dia membunuh orang-orang dari Aula Asura Kegelapan dan kelompok Feng Yi dari keluarga Feng. Dia pasti khawatir akan masalah, jadi dia tidak datang ke pavilion Nebula untuk mencariku. Seperti yang diharapkan, wanita menjadi bodoh saat mereka jatuh cinta. Wei Li mencibir. Meskipun aku bodoh, itu bukan urusanmu. Ekspresi Liu Ting dingin. Aku datang ke kota keluarga Ling hanya untuk bersantai. Mengapa kau ikut? Mata Wei Li meredup. Kau tahu perasaanku. Liu Ting mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, kita tumbuh bersama dan terlalu akrab. Aku memperlakukanmu seperti adik laki-laki, dan aku tidak bisa jatuh cinta padamu. Yao Tian itu, kamu baru mengenalnya beberapa hari, tapi dia sudah sangat menawan. Dalam dua tahun ini, kamu tidak hanya menolakku, kamu juga menolak banyak orang yang telah diatur oleh ayahmu untukmu. Itu semua karena Yao Tian dan Wei Li tidak bisa menerimanya. Aku tidak tahu kenapa, tetapi aku tidak bisa melupakannya. Liu Ting berkata pelan. Setelah dua tahun, Liu Ting telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Sosoknya anggun. Kakinya yang indah lurus. Sepasang matanya yang seperti burung phoenix dipenuhi dengan kecemerlangan yang menggetarkan jiwa. Dia menjadi semakin memikat. Di jendela, sosok Kin Lai menyatu dengan malam. Mendengarkan percakapan Liu Ting dan Wei Li, dia tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka Liu Ting akan jatuh cinta padanya. Ketika pertama kali memasuki Nebula Pavilion, dia hanyalah seorang pemuda yang tidak berpengalaman tanpa cahaya yang menyilaukan. Dia bekerja di samping Yao Tai sebagai murid pengrajin. Karena persahabatannya dengan Kang Zi dan yang lainnya, Liu Ting tidak menyukainya sejak awal. Segala hal ditujukan padanya. Akibatnya, Yao Tai juga ikut terjerumus dalam baku tembak. Pada akhirnya, Yao Tai dikeluarkan dari sekte tersebut, dan karena ia membunuh Duhai Tian, ia diburu oleh Nebula Pavilion dan menghilang. Karena itu, dia memendam pikiran jahat terhadap Liu Ting. Dua tahun lalu, dia telah mengubah identitas dan wajahnya. Dia telah menggunakan nama Yao Tian untuk menggoda Liu Ting demi balas dendam. Dia ingin menggunakan Liu Ting untuk menyerang Feng Yi. Di satu sisi, dia ingin melihat sifat Liu Ting yang berubah-ubah. Pada akhirnya, dia berhasil. Feng Yi menjadi putus asa karenanya. Pada akhirnya, dia dibunuh olehnya, dan Liu Ting pun ditipu olehnya. Setelah mencapai tujuannya, dia mencari alasan acak dan pergi. Tidak lama kemudian, dia bentrok dengan kuil delapan ekstrim aliansi Suantian dan melupakan masa lalu Liu Ting. Dia tidak menyangka bahwa Liu Ting akan menolak banyak pernikahan dalam dua tahun terakhir karena dia. Dia tampaknya sedang menunggu kepulangannya. Qin Lai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat itu, dia memasuki pavilion Nebula saat dia masih muda dan bodoh. Dia tidak mendapat perhatian Liu Ting, dan Liu Ting selalu meremehkannya dan mengincarnya di setiap kesempatan. Melalui pertumbuhannya di sekte persenjataan, terobosannya di ranah, dan pelatihannya sendiri, dia bertemu Liu Ting lagi. Dia hanya mengubah wajah dan identitasnya, tetapi dia dengan mudah merebut hati Liu Ting. Dia telah menyebabkan Liu Ting tidak dapat pergi selama dua tahun, dan menyebabkan Liu Ting tidak dapat membebaskan dirinya karena dia. Dua kejadian masa lalu telah terjadi antara dia dan Liu Ting, tetapi hasilnya berbeda seperti langit dan bumi. Mengapa seperti ini? Qin Lai berpikir dalam hati. Lama kemudian, dia perlahan menyadari sesuatu. Liu Ting tidak berubah. Dia selalu sama, baik itu identitas, kepribadian, penampilan, atau wilayahnya, Liu Ting selalu sama. Namun dia telah mengalami perubahan yang menggemparkan. Saat pertama kali memasuki Nebula pavilion, dia bersikap kaku, pemalu, memiliki sifat rendah hati, tertutup, tidak memiliki identitas yang menonjol, dan tidak percaya diri. Kedua kalinya dia bertemu Liu Ting, dia sombong, angkuh, memiliki alam yang tinggi, penuh percaya diri, dan penuh dengan kesombongan. Identitasnya juga telah berubah. Meskipun mereka berdua adalah dia, setelah pelatihannya di sekte persenjataan, pertarungannya di alam neter, dan pengalamannya sebagai delegasi asing aliansi Suantian, ketika dia bertemu Liu Ting lagi, karismanya tidak sama seperti sebelumnya. Dia telah jauh melampaui dirinya di masa lalu. Itulah sebabnya Liu Ting sangat menghargainya, dan dia dengan mudah menaklukkan hatinya. Perubahan dan transformasinya sendiri, seiring dengan meningkatnya visi, pikiran, dan kekuatannya, tubuhnya secara alami akan memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Jadi begitulah adanya, Kin Lai tiba-tiba menyadari sesuatu. Pada saat ini, perasaan menakjubkan akan pengetahuan dan pikirannya muncul dari hatinya. Transformasi pikiran di alam pemenuhan memiliki manfaat yang nyata bagi alam dan kekuatan seseorang. Kebangkitan pengalaman hidup ini menyebabkan Kin Lai tiba-tiba menjadi dewasa. Melalui perbandingan masa lalu dan masa kininya, ia lebih memahami dirinya sendiri dan mampu melihat lebih dalam ke dalam hatinya. Memahami diri sendiri dan memahami hati merupakan masalah yang harus dihadapi di alam pemenuhan. Dia tidak berniat bertemu Liu Ting. Setelah membandingkan masa lalu dan masa kini dan memperoleh sedikit terobosan dalam pikirannya, Kin Lai diam-diam mundur dan berjalan keluar dari kota keluar galing. Dia siap untuk pergi. Akan tetapi, saat dia baru saja keluar dari kota keluar galing dan hendak mengeluarkan kereta perang kristal, dia merasakan gelombang jiwa beriak. Dia melihat kekejauhan dengan terkejut dan mendapati sekelompok kecil praktisi bela diri pavilion nebula menunggangi binatang tebing emas yang datang dari jauh. Orang yang ada di depan adalah Liu Yan. Setelah beberapa saat terkejut, dia yang hendak pergi, tiba-tiba berhenti dan berdiri di pintu masuk kota keluar galing. Liu Yan segera memimpin sekelompok orang masuk. Eh! Sambil berseru, Liu Yan mengencangkan kendali dan memaksa berhenti. Dia menatap Kin Lai dengan ekspresi bingung. Kin Lai juga menatap Liu Yan sambil tersenyum. Alis Liu Yan berkerut saat dia berpikir keras. Kamu sangat mirip dengan temanku. Mari kita bicara secara pribadi, kata Kin Lai sambil tersenyum. Setelah ragu sejenak, Liu Yan menganggup dan memerintahkan bawahannya untuk pergi ke kota keluarga Ling terlebih dahulu. Dia tinggal sendirian. Seperti apakah temanku? Kin Lai bertanya sambil tersenyum. Kamu adalah Kin Lai, Liu Yan perlahan-lahan mengerti. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru dengan suara rendah. Tidak mungkin, kamu benar-benar Kin Lai. Kakak Liu, Kin Lai tertawa keras. Liu Yan tertegun. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba berlari ke depan Kin Lai dan memukul dadanya dengan keras, sambil berteriak dengan nada rendah beraninya kau datang ke sini. Kenapa tidak? Kin Lai bertanya sebagai tanggapan. Dua tahun lalu, aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim mengeluarkan perintah pengejaran. Jika Anda terlihat, praktisi bela diri dari benua Scarlet Tide dapat dibunuh, dan mereka harus segera melapor. Liu Yan berkata dengan gugup, tidak ada yang menemukan Anda, kan? Liu Yan adalah seorang praktisi bela diri dari pavilion Nebula. Aula Asura kegelapan berada di antara dirinya dan aliansi Suantian. Oleh karena itu, akan butuh waktu lama bagi berita dari aliansi Suantian untuk sampai ke sini. Jelaslah bahwa Liu Yan tidak mengetahui perubahan di dunia luar. Di masa depan, aliansi Suantian dan Kuil Delapan Ekstrim hanya akan memohon padaku. Mereka tidak akan berani melawanku. Jangan khawatir. Kin Lai berkata sambil tersenyum. Kau jauh lebih pandai menyombongkan diri daripada sebelumnya. Liu Yan terkeke pelan. Kenapa kau tiba-tiba berpikir untuk kembali? Aku belum melihatmu sejak kau meninggalkan kota Icestone. Huh, sudah bertahun-tahun berlalu. Saat itu, dia, keluarga Ling, Gao Yu, dan lainnya. Ketika mereka menambang di Celestial Wolf Mountain, Liu Yan adalah pengawas Nebula Pavilion. Kemudian, karena virisolar jadi ditemukan, Sateret Ice Manor menyerbu ke Celestial Wolf Mountain dengan informasi keluarga Feng untuk membungkam mereka. Persahabatannya dengan Liu Yan dan Gao Yu dimulai saat mereka bekerja sama melawan Yan Dewu dari Sateret Ice Manor. Mereka telah membangun persahabatan yang erat selama pelarian mereka. Dua tahun lalu, kita pernah bertemu sekali. Apa kau tidak ingat? Kin Lai tersenyum aneh. Pikirkanlah, itu ada di sini. Kin Lai mengingatkan. Tidak, sungguh tidak. Liu Yan berkata dengan yakin. Dua tahun lalu, di kota keluarga Ling, aku bahkan bertanya kepadamu tentang tanaman obat. He he, tetapi pada saat itu, kakak Liu tampaknya tidak menyukaiku. Kin Lai berkata sambil tersenyum tipis. Di bawah peringatannya, Liu Yan berpikir kembali dengan hati-hati. Setelah beberapa lama, dia gemetar, dan matanya bersinar karena terkejut. Kamu Yao Tian. Kin Lai mengangguk sambil tersenyum. Bocah, kau sudah lama berbohong padaku. Liu Yan dengan marah meninju dada Kin Lai beberapa kali lagi. Bagus, kau sudah dewasa. Kau sengaja menggoda kakak Liu mu, bukan? Saat itu, saya memang mengalami kesulitan. Kata Kin Lai. Liu Yan mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba berkata, apa yang kamu lakukan pada Liu Ting tidak terhormat dan agak terlalu hina. Memang, Kin Lai mengakuinya dengan jujur. Huh, kamu impulsif dan menyebabkan Liu Ting sangat menderita. Dia tidak bisa melupakanmu selama dua tahun terakhir. Liu Yan menggelengkan kepalanya. Meskipun Liu Yun Tao tidak benar, dan Liu Ting telah terinfeksi banyak kenakalan, sifat mereka tidak terlalu buruk. Apa yang kamu lakukan agak keterlaluan? Kalau begitu, kenapa kamu tidak menjelaskan identitasku padanya dan membuatnya menyerah? Kin Lai berkata sambil sakit kepala. Jangan, ekspresi Liu Yan berubah. Dia sudah cukup sial karena ditipu olehmu, mengira dia telah menemukan cinta sejatinya. Huh, kalau dia tahu jati dirimu yang sebenarnya, kalau dia tahu kalau Yao Tian adalah Kin Lai yang dulu diremehkannya, aku khawatir dia tidak akan sanggup menanggungnya dan akan bersikap terlalu keras. Sambil mendesah, Liu Yan berkata, memperlakukannya seperti ini sudah cukup kejam. Jika dia tahu bahwa Yao Tian adalah kamu, maka itu bukan hanya kejam, tapi juga kejam. Baiklah kalau begitu, Kin Lai mengangguk. Kakak Liu, untuk apa kamu datang ke kota keluarga Ling? Anda masih harus memanggil Liu Ting dan yang lainnya kembali ke pavilion Nebula. Liu Yan tampak tidak berdaya. Bagaimana kinerja Nebula Pavilion saat ini? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Liu Yun Tao tidak banyak berprestasi, dan pavilion Nebula tidak berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Jika Liu Yun Tao tidak menarik hati Han Pu, posisinya sebagai Master Pavilion mungkin tidak akan stabil. Bagaimana denganmu dan Enforcer Ye Yang Kiu? Bagaimana kabarmu di Nebula Pavilion? Oh iya, kalau kamu tidak baik-baik saja, kamu bisa pergi menemui Tu Sikyong di Dark Asura Hall. Kami pasti akan pergi ke Dark Asura Hall, tetapi tidak sekarang. Transisi dari pasukan peringkat Limestone ke pasukan peringkat Black Iron membutuhkan peningkatan wilayah. Jadi seperti itu. Kin Lai berpikir sejenak, lalu mengeluarkan sebuah cincin spasial dan menyerahkannya kepada Liu Yan, sambil berkata, Kakak Liu, ada beberapa bahan spiritual, pil spiritual, dan beberapa artefak spiritual kelas mendalam dan kelas bumi di dalamnya. Ambil sebagian dan gunakan sendiri. Sedangkan sisanya, bantu aku mengantarkannya kepada Patriar Keluarga Gao. Katakan padanya bahwa Gao Yu mengirim seseorang untuk mengantarkannya. Liu Yan mengambil cincin spasial itu dan merasakannya. Dia sangat terkejut hingga tergagap. Kamu, bocah nakal, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak barang menakjubkan. Kamu mencurinya. Kin Lai menyeringai. Mata Liu Yan bersinar dengan cahaya aneh saat dia menarik napas dalam-dalam. Setelah beberapa lama, dia akhirnya tenang. Kamu sudah bertemu Gao Yu? Ya, Gao Yu dan aku berada di tempat yang sama. Dia baik-baik saja, jangan khawatir. Kin Lai menjawab. Huh, kamu dan Gao Yu sama-sama punya potensi yang tak terbatas. Aku sudah tahu itu sebelumnya, dan sekarang sudah terbukti. Liu Yan menghela napas. Tapi, bukankah ini terlalu cepat? Baru sepuluh tahun. Sambil tersenyum, Kin Lai mengobrol sebentar dengan Liu Yan dan minum sebotol anggur. Akhirnya, dia tetap berdiri dan pergi. Ketika dia mengeluarkan kereta perang kristal dan melesat ke langit di tengah gemuruh kereta perang, Liu Yan menatap kosong dari bawah. Keterkejutan di matanya semakin kuat. Itu sebenarnya artefak roh terbang. Sepertinya aku mungkin meremehkan orang ini. Menakjubkan? Sungguh menakjubkan. 676. Dia tidak berlama-lama lagi. Setengah hari kemudian, Kin Lai muncul di rawa beracun. Ia tiba di rawa beracun dan pergi ke tempat di mana sekte persenjataan kemudian didirikan. Ia menemukan bahwa orang-orang dari sekte persatuan kegembiraan telah meninggalkan tempat ini sejak lama. Setelah Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung meninggal, Sue Mao meninggalkan sekte persenjataan dan rawa beracun. Hal ini menyebabkan sekte persenjataan menjadi sangat lemah. Para mantan anggota sekte persenjataan dan para tetua yang beruntung selamat semuanya menjaga tempat ini. Awalnya, mereka telah menggabungkan diri dengan sekte Joyful Union dan ingin meninggalkan benua Scarlet Tide. Ketika Master Sekte Joyful Union Sek, Ruan Zantian, menerima perintah dari Limu dan mengetahui hubungan Kin Lai dengannya, Ruan Zantian meninggalkan sekte persenjataan. Para praktisi bela diri yang sebelumnya dikirim sekte persatuan Joyful ke rawa beracun semuanya diperintahkan pergi oleh Ruan Zantian dan sekte persenjataan serta sekte persatuan Joyful tidak lagi berhubungan. Setelah kehilangan Ying Sing Ran dan tiga pendeta agung, banyak diagram roh sekte tersebut hilang dan nilai sekte persenjataan pun menurun. Tanpa Sue Mao dan Lang Ye, sekte persenjataan tidak akan bisa lagi naik ke peringkat tembaga. Mereka sama sekali tidak bisa mengancam posisi aliansi Suantian dan Kuil 8 Ekstrim. Hal ini menyebabkan aliansi Suantian kehilangan minat pada sekte persenjataan. Mereka bahkan tidak bisa menekan mereka. Sekte persenjataan rawa beracun langsung merosot ke tingkat kekuatan batu kapur, dan tak seorang pun peduli terhadap mereka. Para elit dari bekas sekte persenjataan telah meninggal atau pergi. Sebagian tokoh kunci telah pergi ke tempat pertumpahan darah tertinggi, menyebabkan orang-orang yang tersisa tidak mampu menangani situasi tersebut. Ada juga beberapa ahli yang mengira mereka memiliki beberapa keterampilan yang tersebar seperti burung dan binatang buas, mengambil posisi di pasukan lain dan menjadi ahli dari pasukan kecil tersebut. Setelah Mo Hai, Feng Rong, dan yang lainnya tiba, mereka mendapati bahwa sekte persenjataan hanya memiliki beberapa pengikut dari alam rendah yang tersisa. Setelah mereka mengungkapkan niatnya, orang-orang yang tersisa dari sekte persenjataan, tanpa keraguan sedikitpun, mereka semua menyatakan kesediaan mereka untuk pergi bersama Mo Hai dan yang lainnya. Mereka dengan mudah mengumpulkan orang-orang itu. Ketika Kin Lai tiba, dia mendapati bahwa situasinya sudah diputuskan. Dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Mereka semua adalah orang-orang rendahan. Apakah mereka berguna? Kin Lai mengerutkan kening saat melihat banyak orang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Mereka berguna. Itu membantu. Tang Siki menjawab, meskipun wilayah kekuasaannya rendah. Namun, banyak dari mereka adalah pandai besi. Selama mereka diajari sedikit saja, mereka akan sangat membantu. Mo Hai juga berkata, Kin Lai, ini sebenarnya hasil terbaik. Orang-orang tua di masa lalu mungkin memiliki pencapaian lebih tinggi dalam penempaan artefak, tetapi mereka tidak mudah dibentuk. Anak-anak muda di sini semuanya dipilih oleh sekte persenjataan di masa lalu. Sekte persenjataan percaya bahwa mereka bisa menjadi ahli melalui pelatihan. Di bawah bimbingan saya dan Siki, sebagian besar dari mereka telah belajar banyak. Mereka semua bisa menjadi pandai besi sejati. Dibandingkan dengan orang tua itu, mereka lebih penurut. Mereka juga lebih mudah menerima hal-hal baru dan lebih loyal kepada kita. Melihat orang-orang itu, Kin Lai menganggup tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika para pengikut asli sekte persenjataan menatapnya, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung semuanya telah tewas di tangannya. Banyak dari mereka bahkan telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka semua memiliki rasa takut yang mendalam terhadap Kin Lai. Baiklah, kalau begitu bawah saja. Buang semua sampah di sini. Duduk di kereta perang kristal dan melihat ke bawah dari langit, dia tidak melihat bahan roh yang berharga dan tidak bisa menahan perasaan kecewa. Benda yang benar-benar berharga, diagram roh milik sekte persenjataan, ada padaku dan Siki. Mo Hai menjelaskan sambil tersenyum. Ya saya mengerti. Di bawah tatapan para mantan anggota sektenya, Kin Lai mengeluarkan kereta perang kristal dan memarkirnya di bawah. Dia memanggil Feng Rong dan Yi Yuan untuk membiarkan mereka menaiki kereta perang. Baiklah, Feng Rong, Yi Yuan, Lian Rou, dan yang lainnya menyebar. Masing-masing dari mereka mengendalikan kereta perang dan memerintahkan anggota sekte persenjataan asli menaiki kereta perang tersebut secara berurutan. Setiap kereta perang kristal dapat menampung belasan orang. Jika dipadatkan, 20 orang juga dapat ikut serta. Sebagian besar anggota yang tersisa di sekte persenjataan memiliki potensi untuk menjadi ahli seni atau ahli seni tingkat rendah. Jumlah mereka tidak banyak. Mereka segera menaiki kereta perang. Qin Lai, haruskah kita menunggu Nona Song dan yang lainnya? Melihat bahwa dia akan pergi, Feng Rong buru-buru berkata, dua hari yang lalu, Song Xi Yuan dan yang lainnya dari aliansi Suantian datang. Mereka mengatakan bahwa semuanya akan segera siap dan berharap untuk pergi bersama kita ke tempat pertumpahan darah terakhir. Tatapan mata Qin Lai tampak kacau. Sejak Song Xi Yuan mengetahui hubungannya dengan Song Ting Yu, dia tidak berani menghadapi orang-orang aliansi Suantian, terutama Song Yu. Kali ini, Song Yu dan Xie Yao yang pasti akan pergi bersamanya ke Kepulauan Matahari Terbenam. Dia takut Song Yu akan bertanya tentang dirinya dan Song Ting Yu. Tidak perlu menunggu. Setelah merenung sejenak, Qin Lai berkata, mereka tidak tahu di mana tempat pertumpahan darah terakhir. Ayo kita pergi dulu. Saat kita sampai, aku akan memberitahu orang-orang Sue Sazong dan meminta mereka membiarkan Song Ting Yu dan yang lainnya lewat. Kau benar-benar tidak ingin menunggu. Feng Rong berkata sambil tersenyum, apakah kau tidak takut Nona Song akan marah? Sudah cukup omong kosongnya, ayo kita pergi. Sambil mendengus, Qin Lai mengemudikan kereta Perang Kristal dan menyerbu ke arah Pulau Hantu Laut Kabut Ungu. Baiklah, ayo kita berangkat. Feng Rong tertawa. Oleh karena itu, kereta Perang Kristal itu terbang keluar dari rawa beracun ke langit dan melaju kencang di bawah awan. Satu setengah hari kemudian, mereka muncul di Pulau Hantu. Ketika mereka mendarat di Pulau Hantu, Qin Lai tiba-tiba merasa canggung. Di tengah Pulau Hantu, di pintu masuk medan Perang Neter, dua kereta Perang Kristal terparkir dengan tenang. Song Ting Yu bersandar di kereta Perang dan mengobrol dengan Song Yu sesekali. Dia tampak sedikit terganggu. Xie Jing Xuan dan ayahnya Xie Yao yang berada di kereta Perang Kristal lainnya. Mendengar deru kereta Perang di langit, Song Ting Yu mengangkat kepalanya. Cahaya aneh melintas di matanya saat dia mengunci kereta Perang Qin Lai dari jauh. Ketika Qin Lai semakin dekat, dia berkata sambil tersenyum tipis, Apa, kamu mencoba untuk menyingkirkan kami? Xie Jing Xuan mengangkat kepalanya dan memutar matanya ke arahnya seolah menyalahkannya karena tidak menepati janjinya. Pemimpin aliansi Xuantian Alliance, Song Yu, dan Xie Yao yang tersenyum lebar. Hahaha, pahlawan memang datang dari yang muda. Ketika kamu membantu sekte persenjataan memukul mundur lima kekuatan, aku tahu bahwa masa depanmu tidak terbatas. Namun, aku merasa bahwa aku masih meremehkanmu. Huh, saat itu, aku menarikmu ke aliansi Xuantian dan membiarkanmu bergerak sebagai delegasi asing aliansi Xuantian karena aku menghargaimu. Sayang sekali. Sambil menggelengkan kepalanya, Song Yu menunjukkan ekspresi menyesal. Sayang sekali aku kehilangan akal sehatku dan tertipu oleh kebohongan Song Xi dan melakukan beberapa hal konyol. Duh, kalau dipikir-pikir lagi, saya masih menyesalinya. Kin Lai, aliansi Xuantian pernah berbuat salah padamu di masa lalu. Aku harap kamu tidak keberatan. Xie Yao yang secara langsung mengakui kesalahannya. Masa lalu biarlah berlalu, asalkan Anda tidak terus melakukan kesalahan di masa mendatang. Kata-kata Kin Lai memiliki makna tersembunyi. Tidak akan, tidak akan terulang lagi, Song Yu berjanji berulang kali. Saat berbicara dengan mereka, Kin Lai tiba-tiba melihat sosok gemuk menjulurkan kepalanya dari sudut yang jauh dan diam-diam melirik mereka. Dia tampak sedikit takut. Guru Yao, Kin Lai sangat gembira. Haha, aku tidak pantas, aku tidak pantas. Yao Tai buru-buru melambaikan tangannya dan berjalan keluar dengan canggung. Ia menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung, Nona Song menyeretku ke sini dan berkata bahwa ia ingin membawaku menemuimu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku hanya mengikuti ketua aliansi Song dan yang lainnya ke sini. Bagaimana kabarmu selama ini? Kin Lai berkata dengan penuh semangat. Dia memiliki perasaan khusus terhadap Yao Tai. Saat dia berada di pavilion Nebula, Yao Tai selalu memperlakukannya dengan tulus dan mengajarinya semua pengetahuan penempaan artefak yang telah dipelajarinya selama bertahun-tahun tanpa menyembunyikan apapun. Yao Tai dapat dikatakan sebagai guru pertamanya. Ketika dia dan aliansi Suantian berpisah, dia mengkhawatirkan Yao Tai dan berulang kali mendesak Song Ting Yu untuk menjaga Yao Tai. Saya baik-baik saja. Yao Tai tersenyum jujur. Saat Ting Yu masih hidup, dia selalu sangat mengagumi Yao Tai. Sebelum dia berangkat ke negeri kekacauan untuk mengikuti ujian, dia secara pribadi menemui ku dan memintaku untuk menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada Yao Tai. Song Yu tersenyum tipis. Selama bertahun-tahun Yao Tai berada di aliansi Suantian, dia tidak pernah mendapat perhatian khusus, tetapi dia juga tidak pernah menjadi sasaran. Aku baik-baik saja, sungguh, kata Yao Tai dengan takut. Bagus, bagus. Melihat Yao Tai baik-baik saja dan tetap tegap seperti sebelumnya, kebencian Kin Lai terhadap aliansi Suantian sedikit berkurang. Guru besar Yao, ikutlah denganku ke tanah kekacauan kali ini. Di masa depan, kau dapat menempas sebanyak yang kau inginkan di sana. Yao Tai menggigil. Pergi ke negeri kekacauan. Sebelum dia datang, dia pikir dia hanya akan menemui Kin Lai, dia bahkan mengira Song Yu dan Xia Yao yang sedang memanfaatkannya untuk mengancam Kin Lai. Dia tidak tahu mengapa Song Ting Yu membawanya ke sini. Sekarang, melihat orang-orang terhormat seperti Song Yu dan Xia Yao yang berbicara dengan gembira dengan Kin Lai dan bersikap seolah-olah mereka mencoba berteman dengan Kin Lai, dia tercengang. Aku tahu kamu ingin menemuinya. Song Ting Yu tertawa pelan dan berkata, aku juga tahu kamu tidak ingin pergi ke kota surga yang mendalam, jadi aku membawanya ke sini untukmu. Dia memahami Kin Lai lebih dari orang lain. Terima kasih. Kin Lai menganggup dengan berat. Sekarang kau tahu harus berterima kasih padaku. Sambil memutar matanya, Song Ting Yu bermaksud sesuatu. Tidakkah kau ingin menjauh dariku? Kin Lai sangat malu. Song Yu menatap keduanya dan membelai jenggotnya. Wajahnya penuh senyum, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Lumayan, pergilah ke negeri kekacauan. Kin Lai menatap Yao Tai dan mengganti topik pembicaraan. Ayo, ayo, biar aku perkenalkan tetua Mohai kepadamu. Kin Lai menoleh ke belakang dan berteriak pada Mohai, tetua agung, ini adalah guru agung Yao Tai, guru pertamaku. Mohai datang dan menatap Yao Tai dengan heran. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan sopan, guru besar Yao, Kin Lai yang Anda ajarkan sangat hebat. Ah, aku tidak berani, aku tidak berani. Aku bukan guru Kin Lai. Aku hanya, hanya mengajarinya beberapa pengetahuan dasar tentang penempaan artefak. Yao Tai buru-buru melambaikan tangannya. Saat menghadapi Mohai, dia tampak sangat takut dan takut. Nama Mohai sangat terkenal di benua Scarlet Tide. Siapapun yang menyebut dirinya sebagai seorang ahli pasti tahu ketenarannya. Ayo pergi, saat kita sampai di kepulauan matahari terbenam, kita bisa bicara, teriak Kin Lai. Semua orang mengangguk. Oleh karena itu, kelompok itu menyimpan kereta perang kristal dan berjalan menuju sumur dengan tertib menuju tanah darah terakhir di bawah medan perang nether. 677. Pulau Flaming Sun, di pusat formasi teleportasi. Sinar cahaya merah darah menjalin jaring, melepaskan kekuatan ruang terdistorsi, yang menjadi semakin kuat. Lama kemudian, kekuatan spasial berangsur-angsur meredah, dan jaring berdarah itu perlahan menghilang. Di bawah tatapan belasan praktisi bela diri Sekte Iblis Darah di platform teleportasi, sosok kelompok Kin Lai mengeras dan muncul. Tuan Pulau Kin. Tuan Pulau Kin telah kembali. Para praktisi bela diri Sue Sazong membungkuk hormat ke arah Kin Lai. Kin Lai yang baru saja kembali dari benua Scarlet Tide terdiam. Tuan Pulau Kin. Hong Bowen dari sepuluh tetua iblis darah terkekeh dan terbang dari kejauhan. Ia berubah menjadi sinar cahaya berdarah dan mendarat di depan Kin Lai. Ia berkata dengan keras, benar sekali. Mulai sekarang, kau adalah penguasa pulau Flaming Sun Island, jadi kami memanggilmu penguasa pulau Kin. Mo Ling Ye dan sepuluh tetua iblis darah telah menghabiskan banyak upaya untuk mengungkap identitas Kin Lai setelah dia pergi. Meskipun dia mengolah seni roh darah, dan memiliki hubungan dekat dengan Sue Lee, secara tegas, Kin Lai bukanlah murid Sue Sazong. Dia belum menjalani upacara pelantikan, tidak memiliki pembimbing, dan tidak memiliki guru. Kin Lai sendiri tampaknya tidak ingin benar-benar terikat oleh Sue Sazong. Bukan murid Sue Sazong atau praktisi bela diri Pulau Matahari Emas, identitas Kin Lai di Pulau Matahari terbenam agak aneh. Di masa depan, bagaimana Sue Sazong dan orang-orang Pulau Matahari Emas akan menghadapinya adalah masalah. Namun, apakah itu di Sue Sazong atau Pulau Matahari Emas, Kin Lai memiliki kekuasaan absolut. Delapan mayat dewa di dasar laut merupakan pertahanan utama Kepulauan Matahari Terbenam. Jika Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas ingin mendirikan negara di Kepulauan Matahari Terbenam, mereka perlu mengandalkan kekuatan Kin Lai. Oleh karena itu, mereka harus memberi Kin Lai identitas yang cocok. Penguasa Pulau Flaming Sun Island, ini adalah identitas yang telah mereka atur untuk Kin Lai setelah diskusi mereka. Dalam benak mereka, Pulau Flaming Sun bukanlah milik Pulau Gold Sun, juga bukan pengikut Sue Sazong. Pulau itu adalah wilayah independen yang sejajar dengan mereka. Di masa depan, segala sesuatu yang menjadi milik Pulau Flaming Sun. Semuanya akan menjadi milikmu, teriak Hong Bowen. Kin Lai sedikit terkejut. Dia merenung sejenak dan berkata sambil tersenyum, termasuk formasi teleportasi yang dibangun oleh Sue Sazongmu. Hong Bowen mengangguk kuat dan berkata, bukan hanya formasi teleportasi. Bahkan tanah darah pamungkas yang dituju oleh formasi teleportasi itu adalah bagian dari wilayah Pulau Flaming Sun. Kami para pengikut Sue Sazong mendapatkan keuntungan darimu dengan berkultivasi di tanah darah pamungkas. Kami akan membayarmu sesuai dengan itu di masa mendatang. Mata Kin Lai berbinar. Yang menemaninya adalah Song Ting Yu, Song Yu, Mo Hai, Feng Rong, dan praktisi bela diri sekte persenjataan lainnya. Mereka semua diam-diam tergerak dan tampak gembira. Mo Hai, Feng Rong, dan Tang Siki, Yi Yuan, Lian Rou, dan yang lainnya berasal dari benua Scarlet Tide. Mereka tidak ada hubungannya dengan Sue Sazong atau Pulau Gold Sun. Meskipun mereka semua berasal dari Kepulauan Matahari Terbenam, mereka tidak ingin terikat oleh Sue Sazong atau menjadi pengikut Sue Sazong. Mereka berharap dapat bekerja sama dengan Sue Sazong dalam hubungan yang saling menguntungkan. Sebelumnya, orang-orang ini merasa bahwa mereka adalah orang luar di Kepulauan Matahari Terbenam. Mereka merasa bahwa hubungan mereka dengan Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas tidak jelas, dan mereka tidak mengetahui identitas dan kedudukan mereka sendiri. Mereka khawatir mereka akan diambil alih oleh Sue Sazong atau Pulau Matahari Emas dan kehilangan kebebasan yang mereka inginkan. Jika itu terjadi, itu bukan hal yang menyenangkan bagi Mo Hai dan Feng Rong. Di masa lalu, alasan sekte persenjataan bertempur sampai mati di bawah pengepungan lima kekuatan adalah karena mereka tidak ingin menjadi pengikut kuil ekstrim kedelapan aliansi Suantian. Bagaimana dengan Lang Ye dan Sue Mao? Tanya Qin Lai. Hong Bowen tersenyum tipis dan berkata, kami bersepuluh berdiskusi dengan kakak Ipar, dan kami merasa bahwa Lang Ye dapat memilih. Dia dapat memilih untuk kembali secara resmi ke Sue Sazong dan menjadi inti Sue Sazong, atau dia dapat memilih untuk tinggal di Pulau Flaming Sun dan menjadi independen dari Sue Sazong. Oh, ekspresi Qin Lai berubah. Lalu apa yang dipilih Lang Ye? Senyum Hong Bowen sedikit dipaksakan. Dia menghela nafas dan berkata, Lang Ye memilih untuk tinggal di Pulau Flaming Sun. Ketika dia mengatakan hal ini, Qin Lai, Feng Rong, Mo Hai, dan yang lainnya merasa tersentuh dan terkejut. Mereka tidak menyangka Lang Ye tidak mau menjadi bagian dari Sue Sazong. Kami pun tidak menduganya. Ekspresi Hong Bowen tampak getir. Kakak Ipar dan kami bersepuluh telah berbicara langsung dengan Lang Ye dan berjanji bahwa jika Lang Ye bersedia bergabung secara resmi dengan Sue Sazong, dia akan menjadi pemimpin Sekte Sue Sazong di masa mendatang. Sambil menggelengkan kepala, Hong Bowen berkata dengan penuh penyesalan, aku tidak menyangka dia akan menolak. Huuuh. Semua orang bahkan lebih terkejut ketika mendengar ini, dan mereka bingung dengan pilihan Lang Ye. Naiki kereta perang kristal dan berpatroli di langit. Hong Bowen berpikir sejenak sebelum melanjutkan sambil tersenyum, Pulau Flaming Sun bukan hanya pulau ini. Dua pulau tetangga juga merupakan bagian dari wilayah Pulau Flaming Sun. Dari kedua pulau itu, satu digunakan untuk menyimpan sisa-sisa para elit kuno, dan yang lainnya dulunya milik siang si. Dia memberikannya kepadamu atas kemauannya sendiri. Saat ini, orang-orang Sue Mao sedang bercocok tanam di sana. Semua orang menjadi bersemangat. Mari kita lihat dulu. Mata Song Tingyu bersinar terang. Selain anggota sekte persenjataan yang baru saja datang dari benua Scarlet Tide, Song Tingyu, Song Yu, Mo Hai, Tang Siki, dan yang lainnya mengeluarkan kereta perang kristal mereka dan bergegas menaikinya. Di bawah sinyal Hong Bowen, mereka terbang ke langit dan berpatroli bersamanya. Wah, baru sebulan, dan perubahannya sudah luar biasa. Seru Lian Rou. Begitu banyak bangunan telah dibangun, Tang Siki berkata dengan rasa terkejut yang menyenangkan. Lumayan, lumayan juga, hehehe. Song Tingyu memiliki senyum di wajahnya. Kin Lai juga bersemangat. Dia memandang pulau Flaming Sun dan dua pulau di dekatnya dan diam-diam merasa gembira. Hanya dalam waktu sebulan, puluhan menara batu kapur yang kokoh telah dibangun di pulau Flaming Sun. Menara-menara ini berada persis di tempat Kin Lai sebelumnya berada, dan menyebar keluar. Pulau itu benar-benar tampak seperti kota kecil. Bagi seniman bela diri dengan alam yang tinggi, menggunakan energi spiritual yang kuat untuk membangun rumah ibarat menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang. Puluhan bangunan batu kapur dapat dibangun dalam waktu enam hingga tujuh hari dengan bantuan selusin atau lebih praktisi bela diri alam pemenuhan. Tentu saja, bangunan batu kapur ini dibangun dalam waktu yang sangat singkat. Mereka tidak akan menarik secara estetika. Mereka tidak akan memiliki kualitas artistik yang bisa membuat mata orang berbinar, dan mereka tidak akan memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan. Mereka hanya bisa digunakan untuk tempat tinggal dan bercocok tanam. Puluhan bangunan batu kapur di Pulau Flaming Sun dapat dibagi menjadi berbagai macam ruang kultivasi, ruang penyimpanan, dan seni spiritual. Semua kebutuhan sehari-hari telah disiapkan dan dapat menampung seratus orang pada saat yang bersamaan. Di depan bangunan batu kapur itu, ada juga beberapa plaza di mana para praktisi bela diri dapat beradu ilmu roh dan melembutkan tubuh mereka. Dilihat dari atas, Pulau Flaming Sun sudah berukuran kecil. Semuanya sudah siap dan hanya tinggal sedikit orang yang bisa pindah. Ini adalah Pulau Flaming Sun. Pulau lainnya telah dikembangkan oleh Lang Ye dan Blood Spear menjadi cita rasa yang berbeda. Selain bangunan batu kapur dengan gaya yang sama, pulau itu memiliki kolam darah terbanyak, dan kolam darah itu telah digali sangat dalam. Mereka dibagi menjadi banyak bagian dan ditambahkan darah. Dia bisa langsung membudidayakan kristal roh darah di dalamnya. Dari pulau itu, Kin Lai dapat melihat jejak tempat kultivasi Sue Mao sebelumnya. Jelas bahwa Lang Ye dan Sue Mao telah menganggapnya sebagai rumah baru mereka. Pulau ketiga memiliki sisa-sisa peninggalan para elit kuno. Awalnya, Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan yang lainnya telah berkultivasi di sana. Dulu ada beberapa bangunan di pulau itu. Sekarang, banyak bangunan batu kapur telah dibangun di pulau ini. Banyak di antaranya yang tampak sangat aneh. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat bahwa ada parit yang digali di bawah bangunan batu kapur. Ada juga berbagai macam tungku penempaan artefak yang ditempatkan di ruangan-ruangan tersebut. Ruang penempaan artefak, ruang material spiritual, sumber api, dan segala jenis kolam untuk merendam senjata api dapat dilihat di mana-mana di pulau itu. Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas kita juga memiliki beberapa perajin. Hong Bowen menjelaskan sambil tersenyum. Kami tidak tahu struktur bangunan seperti apa yang dibutuhkan oleh para perajin, tetapi mereka tahu. Kami telah membangun pulau ini khusus untuk sekte persenjataan itu, dan para ahli kami akan membimbing Anda. Jika ada yang salah, kami harap Anda akan memperbaikinya sendiri, karena hanya ini yang dapat kami lakukan. Hong Bowen memandang Mohai dan Tang Siki. Mohai dan Tang Siki, yang bisa menempa bom api mendalam, sangat penting di matanya. Dia tahu bahwa Sue Sazong akan bergantung pada keduanya di masa depan, jadi dia selalu sangat rendah hati saat menghadapi mereka. Kebanyakan praktisi bela diri di negeri kekacauan memperlakukan para seniman dengan kerendahan hati dan kesopanan seperti ini saat mereka bertemu dengan mereka. Mohai, Tang Siki, dan Lian Rou duduk di kereta perang kristal dan melihat ke bawah dengan heran. Mereka melihat ke tempat penempaan yang telah dibuat khusus untuk mereka. Wajah mereka memerah dan mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Lumayan, lumayan juga. Beberapa detail kecilnya bisa dimodifikasi sedikit. Mohai menganggup dan menatap Hong Bowen dengan dalam. Dia berkata, Senior Hong sangat perhatian. Asalkan Anda puas, senyum Hong Bowen menenangkan. Ketiga pulau itu milik Pulau Flaming Sun. Satu pulau diperuntukkan bagi Lang Ye dan Sue Mao untuk bercocok tanam, dan satu lagi diperuntukkan bagi Master Mo dan Nona Tang untuk menempa artefak. Hong terus menjelaskan kepada semua orang, Pulau Flaming Sun, Pulau Utama, akan diatur olehmu, Kin Lai. Nanti, kau yang menentukan siapa yang tinggal di sana. Sue Sazong tidak akan ikut campur. Kin Lai, Mohai, dan yang lainnya merasa sangat puas. Mereka merasa niat baik Sue Sazong sangat berguna. Di masa depan, kamu, Kin Lai, akan menjadi penguasa Pulau Flaming Sun. Ketiga pulau ini akan kamu kelola, dan kamu akan mandiri. Formasi teleportasi itu dibangun dengan bahan-bahan roh yang kau berikan. Tanah darah pamungkas juga ditemukan olehmu, jadi itu milikmu. Mulai sekarang, murid-murid Sue Sazong akan membayar batu roh ke Pulau Flaming Sun jika mereka pergi ke tanah darah tertinggi untuk mengolah seni roh darah. Kita bisa membicarakan jumlahnya nanti. Mengenai bombom mendalam yang membara, baju zira baru yang dibuat oleh Tuan Mo dan Nonatang, dan artefak-artefak roh yang berguna lainnya, Sue Sazong dan Pulau Matahari Emas akan menggunakan material-material roh dan batu-batu roh yang bernilai sama untuk dipertukarkan. Kami tidak akan membiarkan kalian menderita kerugian. Anda juga dapat menjual barang-barang seperti bom mendalam yang membara kepada kekuatan seperti Sekte Iblis Ilusi. Sue Sazong tidak akan ikut campur. Jika praktisi bela diri Langye dan Sue Mau bertarung dengan Sue Sazong dan menyerang pasukan sekitar dengan Pulau Matahari Emas, keuntungan, material roh, batu roh, tambang, dan wilayah yang mereka peroleh akan dibagi rata sesuai dengan kontribusi mereka. Dengan kata lain, mulai sekarang, Pulau Flaming Sun akan sepenuhnya independen dari Sue Sazong. Mereka tidak akan seperti Pulau Gold Sun. Mereka tidak akan tunduk pada Sue Sazong. Di masa depan, Anda, Sue Sazong, dan Gold Sun Island akan menjadi sekutu. Semua orang dapat maju dan mundur bersama, melawan musuh bersama, tetapi memerintah wilayah mereka sendiri tanpa mengganggu satu sama lain. Mata Kin Lai semakin cerah. Oh, benar juga, ada banyak bahan roh, batu roh, pil, dan artefak di gudang Pulau Flaming Sun. Hong Bowen tiba-tiba teringat dan berkata, kamu membantu Pulau Matahari Emas istana awan hitam dan paviliun laut surgawi untuk pertama kalinya. Pulau Matahari Emas memperoleh banyak bahan roh dan pil dari mayat-mayat itu. Kali kedua, tiga keluarga dan kultus penyihir hitam menyerbu. Duan Kianji datang karenamu dan membantu kami menghancurkan altar jiwa praktisi bela diri alam abadi itu. Setelah itu, delapan mayat dewamu membantu kakak Sue melawan Kang Cukol. Dalam pertempuran ini, Anda sekali lagi memainkan peran penting. Kereta perang, kapal, dan banyak artefak roh yang kami peroleh didistribusikan kepada Sue Mao dan Lang Ye sesuai dengan rasio tertentu. Sebagian materi spiritual dan pil yang diperolehnya dari paviliun laut surgawi di istana awan hitam telah disimpan di gudang. Kami juga mengambil sebagian bom api mendalam yang ditempa nonatang dan yang lain lalu menukarkannya dengan material roh dan batu roh. Oh, saya lupa satu hal lagi. Tambang paviliun laut surgawi yang direbut istana awan hitam juga sedang dikonsolidasi dan diukur. Ketika hasilnya keluar, kami akan memberikan sebagian kepada Pulau Flaming Sun sesuai dengan rasionya. Hong Bowen berbicara dan menghitung dengan jelas. Dia menumpuk barang-barang yang pantas didapatkan Kin Lai di gudang material spiritual dan ruang penyimpanan di tiga pulau. He he, sekarang kamu bisa hitung dan lihat berapa banyak yang kamu peroleh. Hong Bowen berkata sambil tersenyum. 678. Kin Lai tidak pandai menghitung sumber daya. Biarkan saya membantu Anda melakukannya. Song Tingyu menyetujuinya atas kemauannya sendiri. Wajahnya yang cantik ditutupi oleh lapisan cahaya. Dia jelas sedang dalam suasana hati yang baik. Matanya bersinar karena kegembiraan dan senyum di sudut mulutnya menunjukkan bahwa dia sedang dalam keadaan yang sangat bahagia. Anda pandai dalam hal ini, tanya Kin Lai sambil tersenyum. Dulu, saat kita masih di aliansi Suantian, Tingyu membantuku mengatur sumber daya keluarga. Dia sangat berbakat di bidang ini. Kamu tidak perlu khawatir, Song Yu menyelah sambil tersenyum. Suster Tingyu benar-benar tahu cara mengelola sumber daya aliansi. Xie Jing Suan berkata dengan lembut. Mata Kin Lai sedikit berbinar. Baiklah, hitunglah dan lihat berapa banyak sumber daya yang tersimpan di Pulau Flaming Sun. Sambil mengendarai kereta perang kristal, Song Tingyu tersenyum saat dia turun menuju gudang penyimpanan dan material roh di Pulau Matahari terbakar. Ayo kita pergi ke pulau itu dan lihat. Mohai menunjuk ke pulau tempat sisa-sisa para elit kuno disimpan. Kin Lai mengangguk sambil tersenyum. Pulau ini berwarna abu-abu. Mari kita sebut saja pulau abu-abu mulai sekarang. Tang Siki berkata dengan lembut. Jika kita melihat ke bawah dari atas, kita akan melihat bahwa pulau itu tidak ditumbuhi tanaman. Pasirnya berwarna abu-abu kecoklatan. Benar-benar abu-abu. Baiklah, kita sebut saja Pulau Gray. Kata Kin Lai. Mata Tang Siki dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan gembira pergi bersama Mohai dan Lian Rau ke Pulau Abu-abu bersama anggota sekte persenjataan asli. Aku akan pergi ke tempat Lang Ye dan melihatnya. Mengendalikan kereta Perang Kristal, Kin Lai berubah menjadi sinar cahaya dingin dan menyerbu ke arah pulau tempat Sue Mao berada. Song Yu dan Xie Yao Yang berada di kereta Perang Kristal milik Xie Jing Suan. Mereka memandang kepulauan matahari terbenam dari langit. Mereka melihat ke arah di mana para praktisi bela diri Sue Sazong berkumpul. Dan di mana keluarga Sing dari pulau Goldsun berada. Mereka diam-diam menghitung sesuatu. Tampaknya kita masih meremehkan Kin Lai. Xie Yao Yang tiba-tiba menghela nafas. Song Yu merenung sejenak lalu mengangguk. Ia tidak menyangka bahwa ia sudah memiliki dunianya sendiri di sini. Xie Yao Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Song Yu menambahkan, seperti yang diharapkan dari seekor ikan di kolam. Hong Bowen dari sepuluh tetua Blutvian meninggalkan pulau Flaming Sun setelah memberikan perintahnya. Dia mendarat tepat di tempat Molin Ye, Mo Jun, dan yang lainnya berkumpul. Apa? Melihatnya kembali, ekspresi Mo Jun berubah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk tegak dan menatapnya dengan tatapan membara. Molin Ye dan sepuluh tetua iblis darah lainnya juga menatapnya. Sudah waktunya untuk menjelaskan. Karena dia sudah menjelaskan segalanya dengan jelas, seharusnya tidak ada yang terlewat. Wajah Hong Bowen tampak serius. Sue Sazong kita telah menunjukkan ketulusannya. Saya pikir Kin Lai sangat terkejut. Dia seharusnya sangat puas dengan pengaturan kita. Namun setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, bukankah harganya agak terlalu tinggi? Anggota sepuluh tetua iblis darah lainnya juga memperlihatkan ekspresi kesakitan, seakan-akan sepotong daging mereka telah terkoyak dari tubuh mereka. Untuk ketiga pulau itu, Sue Sazong telah mengerahkan hampir seratus ahli dan menghabiskan banyak bahan. Hanya dalam waktu sebulan, mereka berhasil membangunnya. Dalam kurun waktu ini, mereka telah menyitam material roh, batu roh, dan pil roh dari pavilion laut surgawi dan istana awan hitam. Mereka juga mengambil sumber daya dari para pengikut kultus penyihir hitam yang telah meninggal. Mereka memberikan hampir setengah dari kereta perang kristal, kapal, dan bahkan artefak roh terbang yang besar. Pada saat ini, hampir setengah dari panen telah ditumpuk di tiga pulau Kinlai. Bagi Sue Sazong, yang tidak pernah berada dalam situasi yang baik selama seribu tahun terakhir, bahan-bahan ini sangatlah penting. Memberikan setengahnya saja membuat hati mereka sakit. Hampir setengah dari kekayaan itu bahkan tidak bernilai salah satu lengan sang leluhur. Mo Lingye berkata pelan. Semua orang langsung mengerti. Dibandingkan dengan tubuh blood progenitor, bahan roh yang mereka sita baru-baru ini tidak banyak. Dan itulah yang pantas diterima Kinlai. Mo Lingye menatap ke sepuluh tetua itu dan berkata dengan tenang, tanpa bantuan Kinlai, Sue Sazong tidak akan mampu memantapkan kedudukan di kepulauan matahari terbenam, dan tidak akan mampu berjalan keluar dan berdiri di hadapan semua orang. Kita bisa keluar dari bayang-bayang, kita tidak bisa bersembunyi. Ini saja sudah sepadan dengan kekayaannya. Semua orang mengangguk. Bahkan sekarang, jika bukan karena delapan mayat dewa di laut dalam, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Kata Mo Lingye. Mo Jun dan Hong Bowen menunjukkan ekspresi bijaksana. Alasan kami memberikan tiga pulau itu kepada Kinlai dan memberinya wilayahnya sendiri, tempat yang bisa disebut rumahnya, adalah karena saya ingin mempertahankannya. Limu atau Forevater Terminator dari Heavenly Sword Mountain seharusnya dapat menciptakan kondisi yang lebih baik untuknya. Tidak lama lagi dia akan pergi ke Sekte Terminator. Begitu dia melihat sendiri kekuatan dan kekayaan Sekte Terminator dan diyakinkan oleh leluhur Terminator, kemungkinan besar dia akan menjadi murid Sekte Terminator dan murid langsung nan zeng tian. Jika memang begitu, apa yang bisa dilakukan Sue Shazong untuk mempertahankannya? Mo Lingye bertanya. Mo Jun dan yang lainnya perlahan mengerti. Di sini, ada tempat yang dirindukannya, ada sesuatu yang tidak bisa ia lepaskan, ia bisa menolak godaan Sekte Terminator. Pulau Flaming Sun adalah miliknya. Orang-orang dari Sekte Persenjataan, Sue Mao, Langye, dan para kekasihnya semuanya adalah milik Pulau Flaming Sun. Mereka tidak bisa pergi, jadi dia tetap tinggal. Mata Mo Lingye bersinar dengan kebijaksanaan. Kakak iparku bijaksana, Mo Jun yakin. Hong Bowen dan yang lainnya juga merasa hormat. Ada satu hal yang harus Anda pahami. Mo Lingye menghela nafas dan berkata pelan, Sue Shazong hari ini bukanlah Sue Shazong seribu tahun yang lalu. Sekarang, Kin Lai mungkin memiliki masa depan yang lebih cerah setelah meninggalkan Sue Shazong, tetapi kita tidak bisa meninggalkannya. Saya harap Anda mengerti. Memahami. Kami semua mengerti. Kakak ipar itu bijaksana. Semua orang memuji dengan tulus. Kin Lai telah tiba. Para praktisi bela diri Sue mau melihat Kin Lai muncul di kereta Perang Kristal dan bergegas pergi memberi tahu Langye. Di ruang kultifasi yang terpencil, Langye setengah telanjang dan berlumuran darah kental. Pori-porinya membesar seolah-olah dia bernapas dengan teratur. Ki darah masih ada di ruangan itu. Bau darah yang menyengat membuat orang ingin muntah. Cahaya darah di mata Langsie memadat menjadi pelangi dan melesat keluar dari pupilnya seperti dua ular darah merah. Itu sangat menakutkan. Mendengar berita kedatangan Kin Lai, Langye menarik tubuhnya. Cahaya berdarah, cahaya berdarah, dan energi berdarah semuanya ditarik ke dalam tubuhnya. Berjalan keluar dari kolam darah, Langye mengenakan jubah rami kasar dan membukakan pintu bagi Kin Lai untuk masuk. Hem, Langye berseru pelan dan menatap Kin Lai dengan kaget. Matanya yang berdarah bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ada apa? Wah, coba berendam di kolam darah, kata Langye tiba-tiba. Kolam darah ini digunakan untuk berkultivasi. Kin Lai terkejut. Ya, teriak Langye. Ekspresi Kin Lai sedikit berubah. Ia berpikir sejenak dan berkata, baiklah, aku akan mencoba. Langye telah memasuki tahap akhir dari alam pemenuhan dan bersiap untuk memasuki alam fragmentasi. Sejak ia datang ke Kepulauan Matahari Terbenam, ia telah mengikuti Sue Sazong dan bertarung di mana-mana. Setiap tetua iblis darah sangat mengaguminya. Mereka semua berpikir bahwa bakat Langye melampaui Sue Lee dan mencapai puncak Master Sekte pertama Sue Sazong. Langye jelas memiliki kualitas luar biasa yang diakui oleh semua tetua iblis darah. Kecerdasan dan bakatnya semuanya luar biasa. Tentu saja, kumpulan darah yang dia gunakan untuk kultivasinya bukanlah masalah kecil. Pelan-pelan saja dan tenggelamlah sedikit demi sedikit. Jika Anda merasa tidak nyaman, Anda dapat berhenti dan merasakannya. Kecilkan pori-pori Anda dan jangan menyerap darah di kolam terlalu cepat. Langye mengingatkan. Kinlai menganggup dalam hati. Dia menanggalkan jubah atasnya dan perlahan-lahan turun menuju genangan darah besar. Kedua kakinya adalah yang pertama memasuki anak tangga kolam darah. Air darah pertama kali mencapai pergelangan kakinya. Rasa terbakar yang kuat langsung menyebar ke kakinya. Seolah-olah serangga yang tak terhitung jumlahnya telah menembus pori-pori kakinya dan berusaha keras untuk mengebor telapak kakinya. Rasa sakit yang membakar itu menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Ekspresi Langye serius. Dia tidak menjawab. Kinlai mengerutkan kening dan fokus merasakan perubahan di kakinya. Darah di kolam darah menggelembung. Jelas ada sumber api seperti viri solar jade yang menyala di dasar kolam darah. Itu menyebabkan darah mendidih dan aktif. Suhu air darah yang mengejutkan itu cukup untuk menyebabkan sebagian besar praktisi bela diri alam pemenuhan segera menarik diri setelah bersentuhan dengan air tersebut. Selain suhu tinggi, darah di kolam darah itu bercampur dengan banyak cairan obat korosif. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung orang normal. Langye yakin bahwa bahkan murid murni Sue Sazong akan kesulitan menanggung baptisan kolam darah di alam pemenuhan. Namun, setelah tubuh Kinlai bergetar pada awalnya, dia tampaknya cepat beradaptasi. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tangga menuju kolam darah. Ekspresi terkejut tampak di wajah Langye. 679. Seluruh tubuh Kinlai berlumuran darah. Gurul-gurul. Gelembung berwarna darah muncul di permukaan kolam darah. Gelombang panas naik dari kolam dan menyebabkan suhu ruang kultivasi meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kulit di tubuh bagian atas Kinlai semerah api dan memancarkan panas yang luar biasa. Menatap Kinlai dalam-dalam, ekspresi Langye berubah, cahaya di matanya makin terang. Kinlai memejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam, menyalurkan seni pemurnian darah. Ia menggunakan kekuatan roh darah di kolam darah untuk membersihkan otot dan pembuluh darahnya, dan menggunakan darahnya sendiri untuk memurnikan esensi darah kehidupan. Ledakan Pikiran Kinlai bergetar saat dia merasakan karakter-karakter dewa yang tak terhitung jumlahnya yang menyeratkan makna api yang berkobar bangkit dari urat, darah, daging, dan tulangnya. Dalam sekejap, ia merasakan firasat yang sangat kuat, seolah-olah ada gunung berapi yang sedang mengamuk di dalam tubuhnya, memuntahkan magma kental. Kekuatan garis keturunannya tampaknya telah diaktifkan. Jepret-jepret-jepret Dengan Kinlai di tengahnya, genangan darah mengeluarkan ledakan yang mengejutkan. Darah menguap karena suhu tinggi dan dengan cepat mencair. Di ruang kultivasi, suhu meningkat dengan cepat. Kolam darah tampak dipenuhi lahar. Kekuatan api yang liar dan ganas membakar udara dan menyebabkan ledakan. Ekspresi Langye berubah. Suara mendesing, suara mendesing. Kilatan cahaya api bercampur aura belerang, lahar, dan kobaran api yang dalam dari karakter dewa tiba-tiba melesat ke segala arah. Ledakan Ruang kultivasi runtuh dengan suara keras akibat hantaman cahaya yang menyala-nyala. Langye juga terkubur di batu biru. Di pulau itu, banyak praktisi bela diri tombak darah semuanya merasakan keributan yang mengerikan. Mereka mencium aroma belerang dan lahar. Mereka berkumpul. Mereka hanya melihat ruang budidaya yang runtuh. Ini bukan urusanmu. Pergi. Suara dingin Langye terdengar dari bawah tumpukan batu biru. Saat batu-batu itu meledak, sosok Langye perlahan-lahan muncul. Sambil menggali keluar dari tumpukan batu, dia menatap dingin ke arah para praktisi bela diri suemao dan berkata dengan tidak sabar, minggir. Para praktisi bela diri suemao buru-buru mundur karena kekejamannya. Wus-wus-wus. Suara api yang membakar datang dari dalam ruang kultivasi yang hancur. Batu-batu bluestone terbakar merah seperti besi solder. Tampaknya ada magma yang keluar darinya. Setelah beberapa waktu, batu biru itu tidak dapat menahan suhu yang sangat tinggi dan meleleh menjadi cairan merah. Di tengah bau darah yang kuat dan menyengat, Kin Lai mengeluarkan raungan yang meledak-ledak dan menyerbu keluar dari darah merah, berdiri kokoh di samping langye. Setelah merenung sejenak, Kin Lai mengulurkan tangan kirinya dan setetes saripati darah kehidupan yang murni muncul di telapak tangannya. Itu adalah setetes darah yang tampak seperti kristal api. Esensi darah kehidupan itu tembus pandang seperti batu giyok api dan melepaskan suhu yang sangat tinggi. Seolah-olah ada api yang tak terpadamkan yang menyala di dalamnya. Sejumlah karakter dewa kecil dapat terlihat samar-samar melonjak seperti bintang, penuh dengan rasa misteri dan keagungan yang tak terlukiskan. Tetesan saripati darah kehidupan ini, itu pada dasarnya berbeda dari yang telah ia padatkan sebelumnya. Setelah kekuatan garis keturunannya bangkit, ini adalah tetes pertama saripati darah yang telah dipadatkannya. Dibandingkan dengan saripati darah yang telah dipadatkannya di masa lalu, tetes saripati darah ini mengandung karakter dewa api dan sangat panas. Panasnya hampir seribu derajat, seolah-olah itu benar-benar lahar. Selain itu, sehingga bahkan Kin Lai pun terkejut. Darah yang mengalir di nadimu berbeda dengan darah kami, maka saripati darah kehidupan yang kau kentalkan pun berbeda dengan kami. Lang Ye menatap tetesan esensi darah itu dengan kaget dan merasakan keajaiban yang terkandung di dalamnya. Ia berkata, Dulu, ketika Ling Yu Si, Ling Suan Suan, dan yang lainnya berkultivasi di wilayahku di rawa beracun, aku melihat bahwa garis keturunan mereka sangat tidak normal. Lang Ye berhenti sejenak lalu berkata, darahmu mirip dengan darah mereka. Itu adalah garis keturunan ras kuno yang kuat. Sambil menarik napas dalam-dalam, Kin Lai menyerap esensi darah kehidupan yang baru terbentuk ke dalam tubuhnya. Dia perlahan menenangkan pikirannya dan berkata, Tolong rahasiakan ini untukku. Lang Ye mengangguk. Ketika anggota keluarga Ling menunjukkan kekuatan garis keturunan mereka tahun itu, Ling Yu Si mengalami transformasi yang mengejutkan. Energi jiwanya, yang dirangsang oleh garis keturunannya, meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan setiap hari. Anggota keluarga Ling juga meningkat pesat dalam semua aspek setelah garis keturunan mereka diaktifkan. Karena itu, Lang Ye mulai memperhatikan misteri garis keturunan. Melalui catatan sekte persenjataan dan beberapa buku kuno yang ditemukannya, ia mempelajarinya selama beberapa saat. Ia menemukan bahwa dengan pengetahuannya dan sejarah benua Scarlet Tide, ia tidak dapat memahami misteri kekuatan garis keturunan. Karena ia mengolah seni roh darah, ia memiliki pemahaman mendalam tentang darah. Ditambah dengan waktu yang dihabiskannya untuk belajar, ia akhirnya menemukan cara untuk merasakan garis keturunan ras asing. Namun, dia masih belum bisa memahami keajaiban garis keturunan ras kuno yang kuat dan apakah itu dapat bergabung ke dalam kumpulan darah dan meningkatkan kemurnian darah. Lord Lang Ye, seberapa banyak yang kau ketahui tentang kekuatan garis keturunan? Kin Lai bertanya dengan serius. Sambil menggelengkan kepalanya, Lang Ye mendesah. Sejarah benua Scarlet Tide terlalu pendek dan tidak ada catatan tentang garis keturunan. Meskipun aku telah belajar cukup lama, aku belum belajar apapun. Awalnya saya berpikir bahwa saya mungkin dapat menggunakan garis keturunan ras kuno yang kuat melalui seni pemurnian darah. Melihat ruang kultivasi yang hancur, kolam darah yang runtuh, dan darah yang mencair, Lang Ye berkata, itu tidak mungkin untuk saat ini. Ini karena pemahamannya tentang kekuatan garis keturunan terlalu sedikit. Dia tidak mengenali misteri garis keturunan. Hampir mustahil baginya untuk menggunakan garis keturunan untuk mengolah seni roh darah. Kekuatan garis keturunanmu terlalu mendominasi. Mustahil untuk menyatu dengan darah di kolam darah. Saat kau mencoba, garis keturunanmu mengamuk dan menghancurkan segalanya. Lang Ye berpikir sejenak, sepertinya kamu belum menemukan cara untuk menggunakan kekuatan garis keturunan. Kin Lai tersenyum pahit dan mengangguk. Ketika saya berada di benua Scarlet Tide, saya secara tidak dapat dijelaskan membangkitkan kekuatan garis keturunan sebelum menerobos ke alam pemenuhan. Setelah menjelaskan situasinya, dia berkata, setelah itu, saya mencoba menggunakan kekuatan garis keturunan, tetapi saya tidak dapat menemukan caranya. Bahkan sekarang, itu adalah kebangkitan kekuatan garis keturunan yang tidak normal, tetapi aku tidak dapat mengendalikannya. Ini dapat melukai orang lain dan diriku sendiri. Dibandingkan dengan benua Scarlet Tide, ada sekte dan kekuatan kuno di sini. Mereka seharusnya memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang garis keturunan. Lang Ye mengingatkannya bahwa dia bisa bertanya pada orang-orang Sue Sazong. Mata Kin Lai berbinar. Tuan Lang Ye, dengarkan kata-kata Hong Bowen. Asalkan Anda bersedia bergabung secara resmi dengan Sue Sazong, Anda pasti akan menjadi master sekte baru di masa mendatang. Mengapa kau menyerah? Itulah yang paling ingin ia ketahui. Saya tidak suka mengambil keuntungan dari orang lain. Lang Ye berkata dengan acuh tak acuh. Jadi begitulah adanya. Dia tersenyum. Kin Lai memandang rumah baru Sue Mao dan berkata, kalau begitu, pulau ini akan menjadi milikmu dan Sue Mao di masa depan. MN. Mengemudikan kereta Perang Kristal, Kin Lai meninggalkan pulau dan menuju ke tempat Sue Sazong berkumpul. Puluhan detik kemudian, dia tiba di pulau tempat Sue Sazong berada. Di bawah bimbingan para praktisi bela diri Sue Sazong. Dia datang ke ola tempat Moling Ye dan sepuluh tetua iblis darah sedang berbincang. Anak ini mengucapkan terima kasih kepada semua orang atas niat baik mereka. Ketika dia masuk, Kin Lai membungkuk dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Sue Sazong telah memberinya tiga pulau matahari terbakar sebagai wilayah kekuasaannya dan membantunya membangun pavilion kecil, ruang kultivasi, bengkel, kitab suci, dan gudang material spiritual. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun disiapkan untuknya sehingga ia dapat tinggal dengan mudah. Selain itu, ada juga tumpukan bahan-bahan spiritual. Kondisi yang unggul membuat Kin Lai tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Dia sangat puas dengan ketulusan Sue Sazong. Anda layak mendapatkan semua ini. Anda tidak perlu berterima kasih kepada siapapun, kami tidak bisa menerima ini. Mo Ling Yeh tersenyum lembut. Kami tidak dapat membalas bantuan yang telah Anda berikan kepada Sue Sazong dan kasih sayang yang telah Anda berikan kepada keluarga kami. Di masa mendatang, saya berharap kita dapat membentuk aliansi yang kuat dan saling membantu selama tinggal di Setting Sun Islands. Kin Lai menganggup berulang kali. Dia membahas beberapa hal mengenai Pulau Flaming Sun dan Pulau Sue Sazong Gold Sun dengan 10 tetua Blut Vien dan Mo Ling Yeh. Akhirnya, sebelum pergi, Kin Lai mengajukan pertanyaan yang sebenarnya ingin ditanyakannya. Senior Mo, para senior, seberapa banyak yang kalian ketahui tentang garis keturunan ras kuno, kebangkitan, aktivasi, dan rahasia mereka. Mengapa dia menanyakan hal ini? Mata Mo Ling Yeh tampak gelap. Hanya bertanya, Kin Lai memiliki ekspresi santai. 10 tetua iblis darah tidak berbicara. Mereka menundukkan kepala dan menunjukkan ekspresi serius. Kami, Sue Sazong, tidak tahu banyak tentang garis keturunan ras kuno. Pada kenyataannya, pasukan manusia di seluruh tanah kekacauan tidak tahu banyak tentang garis keturunan ras asing. Mo Ling Yeh menjawab, lalu siapa yang tahu lebih banyak? Kin Lai bertanya lagi. Setelah berpikir sejenak, Mo Ling Yeh tersenyum tipis. Kamu harus pergi ke sekte Terminator selanjutnya. Mereka memiliki anggota klan surah yang ditempatkan di sana sepanjang tahun. Jika kamu dapat bertemu dengan para ahli dari klan surah dan bertanya kepada mereka tentang hal ini, kamu pasti akan mendapatkan jawaban yang memuaskan. Hanya ras asing itu sendiri yang dapat menjawab pertanyaan Anda tentang garis keturunan ras kuno. Adapun kami, Mo Ling Yeh menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, kami benar-benar tidak dapat membantu Anda. Kami juga manusia seperti Anda, jadi kami tidak tahu banyak tentang hal-hal asing. Oh, begitu. Kalau begitu, terima kasih. Kin Lai tidak bertanya lagi. Dia menganggup dan pergi. Setelah dia pergi, Meng Feng berkata dengan heran, mengapa anak ini begitu peduli dengan garis keturunan ras kuno. Dikatakan bahwa mantan orang kepercayaannya, seorang gadis bernama Ling Yusi, memiliki darah ras berbeda yang mengalir di tubuhnya. Mo Ling Yeh menjelaskan dengan asal-asalan. Dia mungkin hanya ingin membantu gadis itu menanyakan rahasia ini. Saat dia mengatakan ini, mata jernih Mo Ling Yeh bersinar dengan cahaya aneh. Mungkinkah rumor tentang makam dewa itu benar, dan bahwa itu adalah tempat pelatihan yang khusus disiapkan oleh ras petarung surga untuk keturunan mereka? Pikir Mo Ling Yeh, cahaya di matanya semakin terang. Dia perlahan-lahan membuat koneksi lain. Berapa banyak rahasia yang disembunyikan anak ini? Kin Lai menebak berapa banyak material spiritual yang menumpuk di pulau Flaming Sun dan Pulau Grey. Saat mereka muncul di atas Pulau Flaming Sun, Song Ting Yu segera muncul. Wajahnya yang cantik bersinar dengan cahaya yang menakjubkan, dan matanya bersinar dengan cahaya yang menakjubkan saat dia berteriak dengan penuh semangat. Ketika mereka turun dari kereta perang kristal, Kin Lai memasang ekspresi terkejut. Di Pulau Flaming Sun dan Pulau Grey, terdapat total 126 jenis material spiritual di gudang material spiritual dan ruang penyimpanan. Material tersebut memiliki berat lebih dari 30 ribu kilogram, 37 botol pil spiritual, 60 artefak spiritual kelas mendalam, 7 artefak spiritual kelas bumi, dan 10 cincin spasial kelas tinggi dengan 500 ribu batu spiritual kelas bumi di dalamnya. Di pihak Suemau, tidak banyak material roh, tetapi ada 3 artefak roh terbang besar, sekitar 30 kereta perang kristal, dan 7 kapal besar. Song Ting Yu jelas-jelas sedang bersemangat. Wajahnya memerah, dan dia tampak cantik. Tangan giyoknya melambai dengan penuh semangat. Kin Lai juga berteriak tanpa sadar. Dari urayan Hong Bowen, dia sudah menduga kalau Sue Sazong kali ini sangat murah hati, tapi dia tidak menyangka kalau ketiga pulau itu punya begitu banyak jenis material roh dan artefak roh. Gabungan material dan sumber daya spiritual pulau matahari terbakar, pulau abu-abu, dan pulau darah telah melampaui sekte persenjataan sebelumnya, dan sebanding dengan aliansi Suantian. Mata Song Ting Yu berbinar. Ketika dia mengatakan ini, dia menatap Song Yu dengan bangga. Song Yu dan Xie Yao yang sangat terkejut. 680 Aliansi Suantian telah berkembang selama 200 tahun dan terakumulasi dari generasi ke generasi hingga memperoleh kekayaan yang dimilikinya saat ini. Hanya butuh waktu sekitar belasan tahun bagi Kin Lai di benua Scarlet Tide untuk berubah dari tidak dikenal menjadi tokoh terkemuka hingga dikenal secara luas. Ini cukup cepat. Mereka tidak menyangka bahwa Kin Lai akan memperoleh kekayaan sebanyak itu hanya dalam waktu dua tahun setelah memasuki negeri kekacauan. Dia memiliki begitu banyak bahan dan sumber daya spiritual. Bagi Song Yu dan Xie Yao yang, Kin Lai adalah orang kaya baru. Seolah-olah dia telah memperoleh sejumlah besar bahan spiritual yang telah mereka kumpulkan selama 100 tahun dalam satu malam. Keduanya sangat terkejut. Sebelum datang ke Kepulauan Matahari Terbenam, mereka mengira Kin Lai akan memiliki status di sana. Mereka mengira dia mungkin kaya. Sayangnya, mereka tidak pernah dapat membayangkan bahwa Kin Lai tidak hanya memiliki status yang mengejutkan di sini, tetapi juga kekayaan dan sumber daya material yang mengerikan. Artinya, jika Kin Lai dapat merekrut beberapa praktisi bela diri alam pemenuhan dan beberapa ahli alam fragmentasi, Pulau Flaming Sun dapat segera berubah menjadi kekuatan peringkat tembaga seperti aliansi Suantian. Itu terlalu cepat, tak terbayangkan cepatnya, jauh di luar imajinasi kita. Song Yu mendesah dalam hati. Xie Yaoyang juga memiliki ekspresi terkejut. Sue Sazong sungguh murah hati. Mata Xie Jing Suan juga dipenuhi dengan keterkejutan. Kin Lai, kamu berjanji padaku bahwa ayahku dan Paman Xie akan pergi ke Pulau Abu-Abu untuk mengambil mayat elit kuno. Song Ting Yu berkata sambil tersenyum. Dia memilih untuk menyebutkan hal ini saat Kin Lai sedang senang. Seperti yang diharapkan, Kin Lai langsung setuju dan berjalan ke Pulau Grey. Mata Song Ting Yu berbinar, Xie Jing Suan juga memiliki ekspresi gembira. Ekspresi Song Yu dan Xie Yaoyang bergetar. Mereka langsung menjadi bersemangat. Tiga kereta perang kristal itu meraung. Sepuluh detik kemudian, mereka muncul di Pulau Grey. Pilihlah sendiri. Saya akan turun dan memeriksanya. Hubumi saya jika sudah ada hasilnya. Setelah mengatakan ini, Kin Lai bergegas ke Pulau Abu-Abu dan tiba di Menara Batu Hijau tempat Mohai, Tang Siki, dan yang lainnya berada. Saat ini, Mohai dan yang lainnya sedang membantu anggota baru sekte persenjataan mengatur akomodasi mereka. Merapikan berbagai jenis bahan roh di gudang penyimpanan bahan roh, merenovasi ruang penempaan artefak, dan membuat perubahan kecil pada tungku, dia sangat sibuk. Terlihat bahwa mereka cukup puas dengan lingkungan Pulau Grey dan mereka benar-benar mengakui tempat ini. Sue Sazong sungguh murah hati. Yi Yuan tiba-tiba muncul entah dari mana dan berkata demikian kepada Kin Lai dengan ekspresi malas. Jika Pulau Flaming Sun, Pulau Grey, dan Pulau Blue tidak dipisahkan dari Kin Lai. Sebagai milik pribadimu, kami tidak memiliki rasa memiliki. Sulit untuk memperlakukan tempat ini sebagai rumah seseorang. Kin Lai mengangguk ringan. Sebelumnya, ia tidak merasakan sesuatu yang istimewa di kepulauan matahari terbenam. Ia hanya mengira itu adalah tempat untuk menginap. Di masa depan, jika dia punya pilihan yang lebih baik dan lingkungan yang lebih baik, dia bahkan akan membawa semua orang pergi dari tempat ini. Namun sekarang sudah berbeda. Saat Pulau Flaming Sun, Pulau Grey, dan Pulau Blue menjadi miliknya, saat ia menjadi penguasa Pulau Kin, saat ia membangun skala awal Menara Batu Hijau, saat Suemau dan Sekte Persenjataan Berakar, ia menemukan bahwa pandangannya terhadap tempat ini tanpa disadari telah berubah. Dia menganggap tempat ini sebagai rumah lainnya. Bahan-bahan roh yang hadir di Pulau Grey jauh lebih banyak daripada yang dikumpulkan Sekte Persenjataan selama bertahun-tahun. Yi Yuan menghela nafas. Dia tidak tahu dari mana Sue Sazong memperoleh banyak tungku penempaan artefak di Pulau Grey, tetapi semuanya memiliki kualitas yang luar biasa. Bahkan Tetua Agung pun memujinya. Ki spiritual langit dan bumi di Pulau Grey sedikit lebih kuat daripada ki spiritual gunung api di masa lalu. Yang lebih mengejutkan adalah ada banyak buku tentang penempaan artefak di Menara Kitab Suci di pulau itu. Meskipun buku-buku ini hanya salinan yang digosok, pengetahuan tentang penempaan artefak yang tercatat di dalamnya sangat berharga. Buku-buku ini seharusnya dikumpulkan oleh Sue Sazong di masa lalu dan dimasukkan ke dalamnya setelah digosok baru-baru ini. Buku-buku tentang pemalsuan artefak ini membuat Sang Tetua Agung takjub. Ia berkata bahwa buku-buku itu membuka dunia baru baginya. Kinlai tergerak dari dalam. Sue Sazong adalah pasukan peringkat perakuno yang telah ada selama ribuan tahun. Dalam banyak pertempuran berdarah, mereka telah menghancurkan banyak pasukan kecil dan mengumpulkan semua jenis buku. Beberapa buku terkait dengan pengembangan seni spiritual, dan beberapa terkait dengan penempaan artefak dan pemurnian obat-obatan. Menulis ulang kitab suci yang berkaitan dengan penempaan artefak dan menaruhnya di Menara Kitab Suci Pulau Grey untuk dipelajari oleh para perajin Pulau Grey. Ini adalah langkah hebat lainnya yang dilakukan oleh Sue Sazong. Para perajin seperti Tetua Agung Mohai, Tang Siki, dan Lian Rou langsung memiliki kesan baik terhadap Sue Sazong setelah melihat buku-buku penempaan artefak ini. Dalam hal memenangkan hati orang-orang, metode Sue Sazong membuat Kin Lai kagum. Jika Pulau Grey seperti ini, maka Pulau Darah Tuan Lang Ye pasti juga memiliki niat baik Sue Sazong. Yi Yuan tersenyum. Dengan cara ini, semua orang tidak hanya akan melihat tempat ini sebagai rumah baru mereka, mereka juga akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk melindungi tempat ini. Aliansi mereka dengan Sue Sazong segera menjadi sangat solid. Saat keduanya berbicara, Mohai dan Tang Siki keluar dari Menara Kitab Suci setelah mendengar berita itu. Wajah mereka dipenuhi dengan senyum puas. Bagaimana keadaan di sini? Kin Lai bertanya sambil tersenyum. Lumayan, lumayan, lumayan juga. Mohai menganggup berulang kali. Dia, yang biasanya tidak tersenyum, memperlihatkan senyum polos seperti anak kecil yang tidak bisa ditemukan sedikitpun. Bahkan aku tidak akan pernah menyangka bahwa setelah sekte persenjataan hancur, suatu hari kita akan memiliki lingkungan kultivasi yang jauh melampaui milik sekte persenjataan. Selain hilangnya gunung api dan kurangnya api bumi yang tak terbatas untuk digunakan, tempat ini melampaui sekte persenjataan asli dalam segala aspek. Tang Siki berkata dengan gembira. Itu bagus. Kin Lai santai. Setelah Kin Lai selesai memilih, teriakan Song Ting Yu datang dari langit yang jauh. Saya akan segera kembali. Tak lama kemudian, dia muncul di tempat Song Yu dan Xia Yao yang berada dan mendapati keduanya sedang menatap tulang ular piton yang panjangnya lebih dari 500 meter dengan cahaya aneh di mata mereka. Aku ingin tulang binatang ini, kata Song Yu. Baiklah. Aku ingin tubuh binatang makhluk purba itu. Xia Yao yang menunjuk ke sisi lain. Itu adalah sisa-sisa ras bersayap. Tubuhnya diselimuti energi abu-abu dan kulitnya keriput. Baiklah. Dia tidak menanyakan alasannya. Dia tidak ragu sama sekali. Kin Lai mengeluarkan tablet penyegel iblis. Setelah membantu mereka berdua membuka segel, Xiaocan pergi dan menuju Laut Tinta. Melihat para anggota sekte persenjataan ditenangkan dan didistribusikan ke berbagai daerah, Kin Lai menganggup dalam hati. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menggunakan metode lain untuk memenuhi keinginan Ying Xing Ran dan membantu sekte persenjataan terlahir kembali dengan cara baru. Telah berakar di tanah kekacauan. Mo Hai, Tang Siki, Lian Rou, Yi Yuan, dan Lang Ye semuanya adalah anggota sekte persenjataan. Di benua Scarlet Tide, dia telah membunuh Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung. Dia hampir secara tidak langsung menghancurkan sekte persenjataan dan membuat sekte persenjataan tidak mungkin bangkit kembali. Namun, di dunia baru, dia telah menciptakan lingkungan baru bagi Mo Hai dan yang lainnya, memberi mereka tanah yang murni. Hari ini, Pulau Grey dan Pulau Darah, dalam hal material roh dan kekuatan tempur tingkat tinggi, mereka telah melampaui sekte persenjataan asli. Di masa depan, Pulau Grey dan Pulau Darah pasti akan meninggalkan sekte persenjataan dalam debu dan menjadi terkenal di tanah kekacauan, dunia yang bahkan lebih luas. Secara tidak langsung saya telah membantu Anda mewujudkan keinginan Anda. Dia berpikir dalam hatinya. Dia tidak terburu-buru meninggalkan Pulau Flaming Sun. Dalam kurun waktu berikutnya, ia memadatkan saripati darah kehidupan, menstabilkan alam pemenuhannya, dan mempelajari jaring laba-laba raksasa di ruang ketiga Soul Suppressing Orb. Dari sana, ia memahami tiga diagram roh tingkat menengah lagi. Tiga diagram roh tingkat menengah disebut materialisasi, manifestasi, dan manifestasi. Setelah menulis berulang kali pada tablet roh, ia secara bertahap menguasai tiga diagram roh baru ini. Materialisasi, manifestasi, dan manifestasi harus digunakan bersamaan dengan penyegelan roh. Ketika jiwa disegel di dalam artefak roh, manifestasi dapat menyebabkan jiwa artefak muncul. Manifestasi dapat menyebabkan jiwa artefak mengalami banyak perubahan ajaib dan mengubah bentuk asli artefak. Manifestasi dapat menyebabkan jiwa artefak keluar dari artefak dan muncul dalam bentuk aslinya. Ketiga diagram roh itu semuanya digunakan bersama dengan jiwa artefak. Kinlai belum sepenuhnya memahami kegunaan spesifiknya. Akan tetapi, ketika dia sedang menuliskan tiga diagram roh materialisasi, bentuk ilusi, dan manifestasi realitas, dia menemukan dengan terkejut bahwa energi jiwa dari jiwa sejatinya sebenarnya tumbuh pada tingkat yang memuaskan. Ketika dia menuliskan ketiga diagram roh ini, dia secara bertahap memperoleh pemahaman yang tak terlukiskan tentang jiwa. Jiwa sejatinya sendiri tampaknya telah dibersihkan melalui suatu metode tertentu. Tahap awal alam pemenuhannya dengan cepat menjadi stabil. Sebulan kemudian, ia menemukan bahwa energi roh dan kondisi mentalnya mengalami terobosan yang jelas. Selain tidak menemukan cara untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, ia telah meningkat pesat di semua bidang lainnya. Pulau Flaming Sun sudah memiliki bahan-bahan spiritual yang melimpah. Bagaimana menurut Anda tentang distribusi dan pengelolaannya di masa mendatang? Di dalam menara Kinlai, tubuh Song Tingyu yang halus dan lembut berbaring di atasnya. Dia dengan jenaka menyelipkan tangannya di dada Kinlai, wajahnya yang cantik memerah menggoda saat dia berkata lembut dengan ekspresi malas. Tangannya yang besar tanpa sadar mengusap pantatnya yang menonjol. Kinlai berpikir sejenak dan berkata dengan sakit kepala, aku tidak pandai melakukan hal-hal ini. Di masa mendatang, Pulau Flaming Sun, Pulau Grey, dan Pulau Blut mungkin akan mengumpulkan lebih banyak material roh dan batu roh dan orang-orang baru akan bergabung dengan mereka. Song Tingyu menjadi serius. Apakah bahan-bahan roh dan batu-batu roh itu harus ditaruh di Pulau Darah untuk membantu Sue Mao tumbuh lebih kuat dengan cepat, atau ke Pulau Abu-Abu agar Master Mo dan yang lainnya dapat mempelajari cara menempa artefak? Pertanyaan tentang bagaimana cara menaruhnya adalah pertanyaan yang sulit. Perlu seseorang untuk memilahnya, atau itu akan menyebabkan banyak masalah. Kinlai mengerutkan kening. Juga, apakah Pulau Grey dan Pulau Blut akan mendengarkan perintahmu? Apakah mereka benar-benar akan berada di bawah kendalimu? Song Tingyu bertanya lagi. Kinlai mengerutkan kening. Aku tidak pernah memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Anda tidak pernah memikirkannya, tetapi ini semua adalah masalah yang menyusahkan. Saat ini, Pulau Flaming Sun dapat dianggap sebagai kekuatan baru. Mereka harus membuat pengaturan yang tepat untuk distribusi sumber daya dan personel. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Song Tingyu menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa jika kamu tidak mengerti hal-hal ini, tetapi kamu harus menyerahkan masalah ini kepada orang yang kamu percaya. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada hal-hal lain. Kinlai perlahan-lahan mulai menyadari sesuatu. Aku katakan pada ayahku bahwa aku tak akan lagi menjadi anggota aliansi Suantian, dan tak akan sering kembali ke benua Scarlet Tide. Mata Song Tingyu berbinar, aku akan selalu tinggal di Pulau Flaming Sun. Saya tidak tahu bagaimana cara mengomunikasikan hal ini dengan tetuamu, Tuan Langye, dan yang lainnya. Kata Kinlai. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti penjelasan sederhana Song Tingyu. Namun, meskipun dia adalah penguasa Pulau Kin secara nama, dan memiliki kendali atas Pulau Flaming Sun, Pulau Grey, Pulau Blut, dan Sue Sazong serta Pulau Gold Sun hanya mengenalinya. Dia tidak siap untuk secara serius memperlakukan Pulau Flaming Sun sebagai kekuatan. Ketika dia memperlakukan Mo Hai, Langye, dan yang lainnya, dia dipenuhi rasa hormat. Dia tidak bisa memperlakukan mereka sebagai bawahan. Selain itu, dia tidak yakin apakah Mo Hai, Langye, dan yang lainnya bersedia menjadi bawahan, mendengarkannya, dan benar-benar memperlakukannya sebagai yang disebut Tuan Pulau Kin. Kalau saja semua orang tetap sama, dan masih memiliki status yang setara, jika dia memberi Song Tingyu kekuatan untuk mengendalikan semua material dan sumber daya spiritual di Pulau Flaming Sun, Pulau Grey, dan Pulau Blut, dia pasti akan membuat Mo Hai, Langye, dan yang lainnya tidak senang. Ini bukan sesuatu yang ingin dilihatnya. Sebenarnya, pada bulan ini, ketika Anda berkultivasi, tetua Mo Hai, Langye, dan yang lainnya telah berkomunikasi dengan saya. Song Tingyu berkata sambil tersenyum. Kin Lai terdiam. Baik Tetua Mo Hai maupun Tuan Langye tahu bahwa Pulau Flaming Sun telah menjadi suatu kekuatan. Karena ia merupakan suatu kekuatan, maka dibutuhkan seorang pemimpin, suatu sistem yang tertib, pembagian kerja yang jelas, kekuatan yang kohesif, dan orang yang berdedikasi untuk mendistribusikan sumber daya. Sambil menatapnya sambil tersenyum, Song Tingyu berkata, mereka dengan sepenuh hati menghormati dan menghargai Anda, Tuan Pulau Kin. Karena Sue Mao dan Sekte Persenjataan mampu datang ke sini, mendapatkan segalanya di sini, dan memperoleh rasa hormat dan pengakuan Sue Sazong, itu semua karena kalian berjuang untuk mereka. Kin Lai terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya, tentang distribusi bahan dan sumber daya spiritual. Mereka pikir saya lebih cocok. Song Tingyu tersipu dan berkata dengan genit, mereka bukan orang bodoh. Mereka bisa melihat hubungan di antara kita. Selain itu, ketika kita berada di benua Scarlet Tide dan aliansi Suantian, mereka tahu bahwa akulah yang bertanggung jawab atas aliansi Suantian, dan aku telah melakukan pekerjaan dengan baik di masa lalu. Song Tingyu penuh percaya diri, dan matanya bersinar penuh ambisi. Hal ini membuatnya semakin menarik. Kin Lai benar-benar terkejut. Dia menatapnya dalam-dalam dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata, saya pikir Anda telah sibuk selama sebulan terakhir, bukan? Berbicara dengan Tetua Mohai dan Tuan Lang Sie, memahami pikiran mereka, memahami garis bawah mereka, memutuskan untuk menggabungkan sumber daya dari ketiga pulau dan mengubah Pulau Flaming Sun menjadi kekuatan sejati. Andalah yang membuat semua ini terjadi. Anda bisa mengatakannya. Song Tingyu tertawa pelan. Bahkan Lang Ye dan Mohai tidak keberatan dengan pembagian sumber daya pulau Flaming Sun. Mengapa saya harus keberatan? Kin Lai memeluknya erat-erat dan mendesah, dengan adanya kamu di sini, sepertinya saya tidak perlu khawatir tentang apapun di masa mendatang. Saya hanya perlu melakukan hal-hal saya sendiri. Orang sepertimu butuh wanita sepertiku untuk membantumu menyelesaikan masalah-masalah sepele. Song Tingyu tersenyum manis. Aku sangat senang karena akulah yang pertama datang, dan bukan wanita lain. terima kasih. Terima kasih.